Tamu dari gurun pasir jelit dua. Pada saat itu tiba ada dua orang dengan gerakan bagai kilat menerjang ke arahnya. Salah seorang di antaranya lantas berkata sambil ketawa aneh, bocah. Sungguh besarnya Limu. Kau sudah dapat barang, belum mau pergi dan masih berani berdiri di sini untuk menonton keramaian. Lim Tiang Hang terperanjat. Ia segera berdiri menghadapi kedua orang yang menghampirinya itu. Kini ia baru dapat melihat tegas bahwa dua orang itu adalah Lam Hei Giammo dan si Kampret terbang. Barangkali adalah kalian kawanan iblis ini yang datang mengacau ke gereja Sia Olimsie kata Lim Tiang Hang dengan suara gusar. Si Kampret terbang dengan wajah kaku dingin menyahut, benar, yang mengacau memang kami. Tapi, yang memetik buahnya adalah kau sendiri. Sebaiknya patung kuno itu kau serahkan baik kepada kami. Kalau tidak, HMMM, jangan harap kau bisa keluar lagi dari gunung Siong San ini. Lim Tiang Hang melengak. Pengacau. Kapan aku dapatkan patung kuno itu bentaknya sangat gusar. Terangan adalah kau yang membawa kabur, apakah kau masih berani menyangkala Lam Hei Giammo mengejek dengan suara bengis. Lalu sambil mengibaskan lengan bajunya yang gerombongan ia menyerang pada si anak muda. Lim Tiang Hang yang sedang gusar, sengaja tidak berkelit maupun menyingkir, ia menunggu serangan lawan datang dekat, baru menyambuti dengan yang hebat. Sebentar kemudian lalu terdengar suara gempuran hebat. Badan Lim Tiang Hang tampak bergoyang dan mundur tiga tindak, sedang Lam Hei Giammo juga mundur satu tindak. Pada saat itu kembali terdengar satu suara nyaring, si kampret terbang ternyata sudah melancarkan serangannya dari samping ke arah Lim Tiang Hang. Si pemuda lompat ke samping tiga kaki, tapi belum lagi kakinya berdiri tegak, serangan kedua dari Lam Hei Giammo sudah meluncur ke badannya dengan hebat. Lim Tiang Hang menggeram. Kedua tangannya lantas didorong lempang di depan dada. Suatu kekuatan tenaga yang maha hebat lantas menyambuti serangan iblis dari Lam Hei itu. Sebentar lagi terdengar suara gemuruh, di udara timbul angin puyuh. Lim Tiang Hang yang kekuatan tenaga dayamnya masih kalah setingkat tampak mundur sampai lima tindak. Dadanya dirasakan bergolak. Dalamnya sudah mulai terluka. Tapi, Lam Hei Giammo sedikit pun tidak memberi kesempatan padanya beristirahat. Dengan beruntun kembali melancarkan serangannya sampai tujuh kali. Sedang si kampret terbang juga tidak mau tinggal diam. Dengan menggunakan ilmu serangan tangan tunggalnya ia turut pula membantu Lam Hei Giammo mengeroyok Lim Tiang Hang. Kedua iblis buas itu telah menganggap Lim Tiang Hang sudah mencuri kembali patung kunonya. Maka tanpa menghiraukan tata tertib dunia Kang O mereka lalu mengepung satu anak muda. Lim Tiang Hang sambil menahan sakit di lukanya, di bawah kepungan dua orang kuat kelas satu dalam kalangan Kang O, ternyata masih dapat melayani dengan ulet sampai lima puluh jurus lebih. Pada saat itu dari luar kalangan mendadak terdengar suara siulan aneh. Di situ lantas muncul dua orang. Seorang adalah si manusia aneh dari utara dan yang lain adalah si burung sakti sayap besi. Kedua iblis itu tiba menerjang hingga tiga orang yang sedang bertempur menjadi buyar berpencaran. Setelah itu, empat kawanan iblis itu telah mengambil sikap mengurung Lim Tiang Hang dari empat penjuru. Si manusia aneh dari utara lantas berkata, Bocah ini sekarang sudah ada dalam tangan kita. Kini aku hendak ajukan pertanyaan, kita bekerja sama atau sendiri? Si kampret terbang lantas menanya, Bagaimana kalau bekerja sama dan bagaimana lagi kalau kita kerja sendiri-sendiri? Kalau bekerja sama, siapa saja di antara kita yang dapatkan patung kuno itu, Kita berempat sama mengambil kitab wasiat itu kemudian sama mempelajarinya. Jikalau masing hendak bertindak sendiri, terpaksa harus diputuskan oleh kekuatan kita masing. Lam He Giammo ketawa dingin. Kau sungguh pandai memungut keuntungan katanya orang lain dengan susah payah, Baru berhasil melibat kawanan padri dari Siya Olim Siye dan sekarang ketika menyaksikan barang itu sudah akan masuk ke dalam tangan, Kau lantas datang minta bagian. Si manusia aneh dari utara lantas ketawa terbahak-bahak. Kalau begitu jawabnya, terpaksa kita melihat saja bagaimana kesudahannya. Lam He Giammo lantas berkata dengan suara gusar, Jangan banyak bicara. Kau ingin tangkap ikan di air keruh sebaiknya kau ukur dulu tenagamu. Setelah mengucapkan perkataannya itu, Mendadak ia melancarkan serangannya terhadap Lim Tiang Hong yang saat itu tengah mengatur pernafasannya. Tapi manusia aneh dari utara itu tiba menghadang di depan dirinya Lim Tiang Hong. Sambil perdengarkan suara ketawa seramnya ia berkata, Sudah lama aku dengar kepandaian Mulo Set Im Kang yang katanya sangat ganas. Aku si tua bangka sekarang ingin coba menyambuti ilmumu itu beberapa jurus saja. Lam He Giammo melotot matanya. Sepasang tangannya yang macam tangan setan tampak ditarik. Keluar dari lengan bajunya, kemudian disodorkan ke depan. Sambaran angin yang disertai bawa mis telah meluncur keluar dari tangan itu dan menyerang manusia aneh dari utara. Ini adalah inti serangan Lam He Giammo yang paling istimewa dan paling ganas pula. Si manusia aneh dari utara yang sudah malang melintang dalam dunia Kang Ou selama beberapa puluh tahun, memiliki ilmu silat yang terampuh yang dinamakan Kek Te E Hon Tao Chiang, yang ia sudah latih hampir lima puluh tahun lamanya, ternyata dalam menghadapi iblis dari Lam He itu, ia juga tidak berani berlaku sembrono. Ia lantas mengebaskan lengan jubahnya, ilmu serangannya yang ampuh itu lantas meluncur keluar. Ketika dua kekuatan saling beradu, badan dua orang itu tampak bergoyang sedikit. Di wayahnya Lam He Giammo yang pucat pasti telah terlintas kabut hitam. Iblis ini sambil menggeram hebat menggerakkan tangannya menjamret ke tengah udara. Dari lima ujung jarinya itu lantas meluncur keluar kabut hitam. Manusia aneh dari utara perdengarkan suara di hidung. Satu tangannya juga tampak didorong keluar, hingga lagi dua pihak mengadu kekuatan. Sebentar kemudian terdengar suara bergemuruh. Lam He Giammo dengan badan sempoyongan mundur sampai lima tindak. Manusia aneh dari utara itu mendadak berubah wayahnya. Badannya tampak memendek dua kaki, kiranya dua kakinya sudah ambles ke tanah. Teranglah sudah, dari mengadu kekuatan secara kekerasan itu, keduanya sudah mendapat luka yang tidak boleh dibilang ringan. Menggunakan kesempatan selagi dua orang itu sedang bertempur hebat, si burung sakti sayap besi dengan kecepatan kilat menerjang ke arahnya Lim Tiang Hang hendak menyambarnya. Ia menduga bahwa tindakannya yang sangat licik itu pasti akan berhasil. Siapa tahu, Lim Tiang Hang yang sangat tinggi kekuatan tenaga dalamnya, hanya dalam waktu sekejap saja sudah dapat menyembuhkan luka dalamnya. Karena sedang berada di tengah kurungan empat iblis, jika tidak berdanya siang melarikan diri, akibatnya pasti akan tidak menguntungkan diri sendiri. Selagi si burung sakti sayap besi menerjang padanya, ia juga sudah menggerakkan tenaganya melancarkan serangannya. Dengan kekuatan tenaga Im, Luna, dan Yang, keras, pada kedua telapak tangannya ia sudah melancarkan serangannya. Kali ini serangannya jauh. Berbeda dengan serangan duluan, tidak bersuara, juga kelihatan sepintas lalu tidak bertenaga. Si burung sakti sayap besi yang terlalu gegabah tindakan, yang begitu melihat Lim Tiang Hang mengeluarkan serangannya, lantas cepat menyambuti. Tapi begitu kekuatan dua orang itu saling beradu, mendadak dadanya dirasakan sesak, ia lantas mengeram hebat dan melesat setinggi dua tombak ke atas, kemudian jatuh lagi ke tanah, mulutnya menyemburkan darah segar. Serangan Lim Tiang Hang itu telah menimbulkan luka yang tidak ringan di tubuhnya. Si kampret terbang yang sudah hendak turun tangan menjegah, ketika menyaksikan kejadian itu, lantas berdiri ternganga. Tiba satu bayangan orang tampak meluncur. Lim Tiang Hang yang menggunakan kesempatan lantas melayang menuju ke pintu gereja sia Olimsie. Tiba di tempat gelap terdengar orang yang memanggil dengan suara nyaring bocah, kau kemari. Aku hendak bicara dengan kau. Tanda petik. Lim Tiang Hang yang badannya masih berada di tengah udara dan sedang melesat cepat, ketika mendengar ada orang memanggilnya lantas memaksa menghentikan gerakannya, dengan kera berputar melayang turun ke arah orang yang bicara tadi. Orang itu berada di tempat gelap. Ia melihat caranya Lim Tiang Hang bergerak, lantas ketawa bergelak. Satu gerakan yang bagus sekali. Begitu kakinya menginjak tanah, Lim Tiang Hang baru mengetahui bahwa orang yang memanggil padanya itu adalah si pengemis Matu Satu, maka seketika itu ia lantas memberi hormat seraya berkata, ada urusan apakah lociampuai memanggil buampuai. Pengemis Tua Malah Satu itu lantas berkata pada saat ini kau mau masuk ke dalam gereja, bukanlah sama saja artinya dengan kau sendiri yang turut membuat kekeruhan di sini. Sekarang keadaan di dalam sedang kalut, kalau kau mau pergi ke sana, sebentar lagi boleh pergi supaya jangan sampai orang anggap kita mengubek dalam air keruh. Ucapan Chiampuai ini memang benar kata Lim Tiang Hang sambil langgukan kepala. Kau dari golongan mana? Buampuai tidak mempunyai golongan, juga tidak punya suhu yang mengajar. Tentang itu orang aneh yang menurunkan ilmu silatnya kepada Buampuai, maaf kalau Buampuai tidak bisa memberi retahukan namanya. Pengemis Tua Matu Satu itu lantas berkata sambil tertawa bergelak, sekalipun kau tidak mau menyebutkan namanya, aku juga sudah dapat lihat beberapa bagian. Di kemudian hari apabila kau ketemu, lagi dengan orang tua itu, tolong sampaikan perkataanku bahwa aku si pengemis miskin Matu Satu mengirimkan ucapan selamat kepadanya. Ia berhenti sejenak, kemudian dengan sikap keren ia berkata pula kau dengan orang dari golongan Hian Bun sebetulnya mempunyai permusuhan apa? Bolehkan kau beritahukan kepada ku si pengemis Tua ini? Mungkin sedikit aku bisa membantu kau. Buampuai dengan orang Hian Bun tidak bermusuhan, juga tidak mempunyai ganjalan apa. Sebaliknya adalah mereka yang berkali mencari story dengan Boampuai. Boampuai sendiri belum tahu apa sebabnya. Pengemis Matu Satu itu tampak berpikir sejenak, lalu berkata pula, kalau begitu, kedatanganmu ke Kota Lok yang ini ada urusan apa? Kota Lok yang adalah tempat kelahiran Boampuai. Kedatangan Boampuai ini maksudnya hendak mencari di mana adanya ayah bunda Boampuai sekarang ini. Siapakah ayahmu itu? Tidak tahu. Boampuai cuma tahu. Pada tahun yang lalu, ayah Boampuai pergi ke Gunung Dewa dan lantas tidak kembali lagi. Selanjutnya, ibu juga lantas meninggalkan Boampuai dan menikah dengan orang lain lagi. Ketika ia menceritakan hal ibunya, wayahnya Lim Tiang Hang dirasakan panas, ia merasa malu sendiri. Empat belas tahun yang lalu, pergi ke Gunung Dewa, dan istrinya ikut orang lain lagi. Pengemas Matu Satu itu berkemak kemik sendiri sambil memejamkan matanya. Mendadak ia membuka matanya dan berkata, Sahabat kecil, kau tidak usah khawatir. Mungkin aku si pengemis tua bisa membantu dalam usahamu itu. Lim Tiang Hang maju setindak. Sambil memberi hormat ia berkata, Kalau begitu, lebih dulu Boampuai mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Ciampuai. Si pengemis tua berkata sambil ketawa bergelak, kau tak usah merendah. Mari kita masuk lihat. Pada saat itu suara bentakan dan suata pertempuran di dalam gereja sudah berhenti. Di dalam keadaan tampak sunyi, tidak kedengaran suara orang bicara. Si pengemis tua bersama Lim Tiang Hang sesudah memasuki pintu gebang, matanya dapat melihat bangkai pada bergelimpangan di sana-sini dalam keadaan mengerikan. Bangkai itu kebanyakan adalah orang kengau dengan dandanan ringkas, tapi di antaranya juga terdapat beberapa padri. Sedang kawanan padri dari gereja sia Olimsie tampak sedang repot. membersihkan tempat bekas pertempuran. Mereka melakukan pekerjaannya dengan sibuk tidak seorang pun yang berani membuka mulut mengeluarkan suara. Ketika si pengemis tua dan Lim Tiang Hang berjalan menuju ke pendopo, agaknya tidak ada orang yang memperhatikan mereka. Di antara padri itu juga tidak kelihatan satupun yang berkedudukan tinggi. Si pengemis metu satu lantas berkata, mari kita lihat ke dalam pendopo. Lim Tiang Hang mendadak menghentikan langkahnya dan berkata, ada orang datang. Memang benar, suara berkerseknya baju saat itu masuk dalam telinga mereka. Sebentar kemudian dari luar tampak mendatangi empat orang padri. Si pengemis metu satu segera mengenali mereka yang ternyata adalah empat padri dari bagian ranggon penyimpan kitab. Maka itu, ia berjalan maju memberi hormat seraya berkata, malam ini, sebetulnya apa yang telah terjadi dalam gereja Sia Olimsie ini? Hui Beng Siansu mengjeleng gelengkan kepala dan menjawab sambil menghela nafas panjang-panjang sekali kalau mau diceritakan. Kejadian kali ini boleh dikata merupakan satu bencana hebat yang pernah dialami di gereja Sia Olimsie selama seratus tahun ini. Tanda petik. Ketika matanya mendadak melihat Lim Tiang Hang yang berdiri di tengah pendopo, ia lantas maju. Menghampiri sambil menyebut nama Buddha ia berkata, Hut Kau sungguh masih mempunyai roh. Kau si penjahat ini ternyata berani muncul sendiri kemari. Lim Tiang Hang melengat. Tiga orang padri yang lainnya lantas mengambil sikap mengurung. Kejadian yang timbul secara tiba itu membuat si pengemis metu satu yang banyak pengalamannya, juga merasa tidak habis mengerti. Dengan tangannya, ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal, kemudian berkata, Tai Su, kalian berbuat begitu apa artinya? Hui Beng Siat Sulantes berkata dengan suara rendah, Perkara ini paling baik kasih pengemis sakti jangan turut ambil bagian. Malam ini kami tidak akan melepaskan dia begitu saja. Lim Tiang Hang yang diperlakukan secara demikian, Dalam hatinya lantas timbul kesan tidak baik terhadap orang beribadat. Filsafatnya Im San Moli kembali kerkumandang di dalam telinganya. Maka dalam hatinya saat itu ia lantas berpikir apa benar aku terlalu lemah? Kenapa begitu muncul di dunia Kang O, aku sudah dihinakan oleh begitu banyak orang? Hektometer! Aku toh bukan penakut. Jikalau mereka bicara tidak mengenai aturan, terpaksa aku tidak mau mengalah lagi. Selagi pikirannya masih dikerjakan keras, kembali didengarnya suara Hui Beng Sian Su membentak. Jahanam! Sekarang kau mau kata apa? Lim Tiang Hang menjawab sambil ketawa dingin. Dan lebih dulu aku peringatkan pada kalian orang Siaul Lim Si Ye, aku Lim Tiang Hang bukan itu orang yang suka dihina. Kalau aku sudah mengalah sampai di suatu batas, hektometer. Aku tidak peduli apa akibatnya yang akan terjadi lagi. Hui Beng Sian Su tercengang. Mendadak ia mendongakan kepala dan ketawa bergelak. Suaranya itu agaknya mengandung perasaan sangat gusar. Setelah melampiaskan kegusaran dalam hatinya, Hui Beng Sian Su berkata pula sambil menuding Lim Tiang Hang, gereja Siaul Lim Si Ye rumah suci tempat beribadat telah kau bikin kacau balau begini, sampai darah dan bangke manusia membuat kolor dan rusak pemandangan dalam tempat suci ini dan kau sendiri menggunakan kesempatan itu mencuri patung kuno. Apa begitu kau masih belum puas dan mau masuk lagi untuk kedua kalinya mengacau kembali? Apa kau kira di gereja Siaul Lim Si Ye tidak ada orang yang bisa membekuk kau? Si pengemis mati satu yang berdiri di samping, agaknya merasa terkejut, maka ia lalu berkata, Apa kau kata? Soal ini aku berani tanggung bukanlah perbuatan sahabat kecil ini. Sebab, tanda petik, Hui Beng Sian Su dalam gusarnya lantas berkata, sambil ulapkan tangannya, Paling baik kau jangan turut campur dalam urusan Siaul Lim Pe kami. Sebagai seorang yang mempunyai kekuatan tenaga dalam sangat hebat, meskipun hanya mengebas lengan jubahnya secara seenaknya saja, namun sudah cukup dengan itu saja membuat si pengemis tua mundur terhoyung karena ia tidak menyangka sama sekali akan diperlakukan demikian rupa. Maka seketika itu ia lantas membelalakan matanya yang tinggal satu dan berkata dengan suara gusar, Apa artinya perbuatanmu ini? Pada saat itu Hui Ka dan dua padi yang lainnya dengan memusatkan kekuatan tenaganya, berjalan maju dengan tindakan perlahan. Terhadap ucapannya si pengemis metu satu, Hui Beng Sian Su sama sekali tidak mau ambil pusing. Matanya masih terus menatap wayahnya Lim Tiang Hang dan tangannya lambat mulai diangkat tinggi. Pengemis metu satu yang berada tinggi, begitu pula karena kedudukannya di dalam dunia Kang Ong sudah sangat tinggi, maka ketika mendapat hinaan orang gelaikan rupa, tidaklah heran kalau saat itu lantas naik darahnya. Setelah tertawa bergelak ia lantas berkata, kalau kalian mau mengandalkan kedudukan dan menghina orang secara tidak tahu aturan, mari kita berkelahi dui yu. Nanti baru aku cari Hui Hui Tai Su untuk mencari lagi mencela padanya. Setelah berkata, ia lantas berdiri bahu-membahu dengan Lim Tiang Hang. Lim Tiang Hang sebetulnya masih ingin memberi penjelasan, akan tetapi, dalam keadaan demikian, ia tahu sudah bahwa penjelasannya itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Maka begitu melihat perbautannya si pengemis metu satu, semangatnya terbangun seketika. Sambil ketawa dingin ia juga memusatkan semua kekuatan tenaganya di atas kedua tangannya. Dalam waktu sekejapan suasana dalam pendopo itu tampak sangat gawat, tapi saat itu keadaan sangat sunyi hingga suara nafas dapat terdengar amat nyata. Tetapi, dalam kesunyian macam itu, sebetulnya terkandung satu nafsu pembunuhan. Selagi enam orang kuat itu sedang siap sedia hendak segera membuka pertempuran, tiba diri atas payon, terdengar suara bentakan nyaring, kemudian disusul dengan berkelebatnya sinar perak yang berputaran di tengah udara seolah bunga api yang sedang menyala dan meluncur ke arahnya empat orang Padrisia Olimsie. Bap 4. Benda berker depan itu ada membawa hawa dingin, hingga pada ritwa itu merasa kaget dan buru lompat mundur sampai kaki jauhnya. Sebentar kemudian, di antara bau harum yang menusuk hidung, di tengah kalangan sudah berdiri seorang wanita muda berbaju hijau. Wanita muda itu bukan lain daripada Hang Hai Kowlaun. Dengan matanya yang jeli ia menyapu pada ritwa itu sejenak, kemudian berkata dengan suara nyaring, liatunya adalah pada ri yang beribadah tinggi dari golongan sia olim, bagaimana bisa bertindak begitu sembrono dengan tanpa memberdakan yang mana hitam dan yang mana putih? Jikalau dia ada maksud hendak merampas patung kuno itu, buat apa jauh dia bawa kemari untuk diantarkan kepada kalian? Wanita itu bicaranya cepat dan nyaring suaranya, hingga kedengarannya macam petasan sedang disundut. Hui Beng juga sudah memikirkan tentang itu. Hanya ia ragu karena ia telah menyaksikan dengan matu kepala sendiri bahwa patung kuno itu adalah si pemuda di depan matanya ini yang mencuri, bahkan dilihatnya pula pemuda ini ada berserikat dengan kawanan iblis dari berbagai golongan mengacau di dalam gerejanya. Dan kini, jika iaw ia hanya mendengarkan ucapannya wanita itu saja dan lantas melepaskan si pemuda, bagaimana dikemudian hari sia olim siai bisa menaruh muka? Maka seketika itu ia lantas menyebut nama Buddha Seraya berkata, segala keterangan sudah tidak ada gununya. Karena loceng sekalian telah menyaksikan dengan matu kepala sendiri, sekarang kami hanya mau minta orang yang di luar urusan ini suka keluar dulu sementara waktu. Loceng malam ini bersumpah biar bagaimana harus menahan penjahat ini. Heng Hai Kowelol ketawa dingin. Aku justru tidak mau pergi katanya aku kepingin tahu bagaimana kalian akan bertindak menghadapi aku. Lim Tiang Hang tahu bahwa kawanan paderi ini sudah sangat benci terhadap dirinya, maka segala penjelasan rasanya sudah tidak akan ada gunanya lagi. Segala kejadian yang membuat pikirannya selama beberapa hari ini menjadi ruwet, saat itu menambahkan kejengkelannya dan hati menjadi panas. Kalau ia ingat lagi akan ucapannya Im San Moli yang sebenarnya membakar hatinya. Lalu timbul niatannya hendak membuat huru-hara di dalam gereja itu. Ia berpikir tampaknya memang benar semua orang di dunia kangung tidak ada yang kenal aturan. Sekalipun siya Olimpe yang namanya begitu cemerlang, juga tidak ada kecualinya. Untuk apa aku bersabar lebih jauh? Lebih baik aku bertindak sesukaku. Karena memikir demikian, maka ia lantas bergerak maju dan berkata dengan suara keras, Aku ulangi sekali lagi. Pencaya tidaknya terserah pada kalian sendiri. Kesatu, kalau aku ada maksud hendak mengangkangi patung kuno kalian, tidak perlu aku antarkan kemari. Aku toh bisa langsung pergi sendiri mengambil kitab wasiat. Kedua, malam ini ketika aku datang ke gereja, Sien Kee, pengemis sakti, Ciam Pue ini pernah menguntit di belakangku. Juga dia merupakan satu saksi yang dapat menerangkan bahwa hal itu bukanlah perbuatanku. Kalau kalian hendak mengandalkan pengaruh dan kekuatannya siya Olimsia ingin menahan aku dengan kera kekerasan, barangkali tidak begitu gampang. Sehabis berkata, kedua tangannya dilintangkan ke depan dada dan berdiri dengan sikap gagah. Terhadap empat siya Olimsia yang saat itu romannya hendak menerkam padanya, sedikitpun ia tidak merasa jari. Hui Beng Syun Su berubah wayahnya. Sambil ketawa melengking, ia berkata, Begitupun baik juga. Kalau kau bisa keluar dari gereja siya Olimsia ini dalam keadaan selamat, Lo Cheng akan menanggung segala resikonya dan membiarkan kau berlalu dengan aman. Perkataannya yang terakhir ini diucapkan dengan tegas. Kemudian ia menunjuk ke arah pintu gerbang dan berkata pula, Tidak perlu berputaran. Kau boleh dari dalam pendopo ini langsung masuk ke dalam pintu gerbang. Dan waktu itu Lo Cheng minta Sinkai dan Nona ini supaya suka menjadi saksi. Tapi di samping itu harap supaya kalian tidak turun tangan. Ini perlu untuk menghindarkan kesalahpahaman. Setelah itu, dengan mengajak tiga padri yang lain, lebih dulu ia lompat melesat menuju ke pintu gerbang. Lim Tiang Hang dengan gagah tertawa bergelak. Ia juga iantas berkata, Aku si orang si Lim sungguh. Beruntung malam ini bisa menguji kepandaian si Olimpe yang sudah lama disohorkan barangkali tidak percuma perjalananku malam ini. Si Olimpe yang menguasai dunia rimba persilatan hampir beratus tahun, peraturannya sangat keras. Orangnya yang pandai juga banyak jumlahnya di situ. Kepandaian ilmu silat orangnya jarang mendapat tandingan di antara orang partai yang lain. Walaupun jalan dari pendopo ke pintu gerbang hanya memerlukan melewati tiga pintu yang jaraknya cuma seratus tombak lebih, namun karena banyaknya rintangan, perjalanan itu dirasakan cukup berat. Lim Tiang Hang bukan tidak tahu akan hal ini. Ia bukan tidak mengerti bahwa jalanan yang menuju ke pintu gerbang itu bukannya jalanan mudah yang dapat dilalui orang, akan tetapi oleh karena ia sudah bertekad bulat hendak mengadu jiwa untuk membela nama baiknya, ia sudah tidak menghiraukannya itu semua. Sekalipun ia harus mengucurkan darah di dalam gereja itu, ia rela untuk mencuci penghinaan orang. Setelah mengucapkan perkataannya, lalu tanpa menggunakan ilmu mengentengi tubuhnya, juga tanpa menghunus pedangnya lagi, ia terus berjalan dengan perlembungkan dada dan tindakan lebar menuju ke pintu gerbang. Sin Ke yang berdiri di samping dan lama tidak berkata apa ketika menyaksikan sikap gagahnya Lim. Tiang Hang, yang tidak sudi menyerah mentah, dia merasa kagum dalam hati. Tapi berbareng dengan itu, ia juga merasa sangat khawatirkan keselamatan si pemuda. Sebab, sekalipun anak muda ini sudah mendapat didikan dari satu orang berilmu tinggi, kalau terbatas usianya dan kurang latihannya, mungkin akan sukar ia dapat melalui segala rintangan yang terdapat di situ. Tepat pada saat Lim Tiang Hang baru melangkah keluar dari pintu gebang, dari samping, mendadak terdengar suara nyaring dari orang yang menyebut nama Buddha. Dua padri muda yang wayahnya cakap sudah menghadang di depan pintu. Lim Tiang Hang lalu berkata kepada mereka sambil menyujasi yao suhu, numpang jalan. Perkataannya itu dibarengi dengan satu serangan tangan yang mengandung kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat. Maka, meskipun kelihatannya seperti ia berlaku senaknya, tapi kenyataannya sangat hebat. Dua padri muda itu adalah anak murid terpandai dan terkuat dari golongan Xiao Lin Pei generasi ketiga. Ketika Lim Tiang Hang melancarkan serangannya, mereka tidak mundur. Sebaliknya malah maju memapaki, lalu dengan menggunakan ilmu serangan Hok Mo Chiang, salah satu ilmu serangan simpanan dari golongan Xiao Lin, maju merangsak pada Lim Tiang Hang. Serangan dari dua padri muda itu ketika meluncur keluar lantas timbul satu gelombang angin yang hebat seolah gelombang laut menerjang Lim Tiang Hang. Anak muda itu yang melihat keluarnya ilmu silat simpanan tertinggi dari Xiao Lin semangatnya makin menyala-nyala. Sambi Yehi bersiul panjang ia memutar tangannya, dalam waktu sekejap saja ia sudah melancarkan tujuh kali serangan beruntun. Akan tetapi, tipu serangan Hok Mo Chiang dari Xiao Lin Pei ini sungguh sangat mujijat. Begitu dikeluarkan, di tempat yang datar itu seolah sudah timbul kekuatan yang mengandung tenaga sebesar gunung. Betapapun hebatnya serangan tangan Lim Tiang Hang, tetapi begitu masuk ke dalam bayangan tangan lawannya, lantas silang musnah tanpa bekas. Sedangkan tekanan dari empat penjuru dirasakan semakin bertambah. Lim Tiang Hang sudah melancarkan serangan berantai sampai 18 kali bulan saja ia tidak berhasil maju setengah tindak pun saja, sebaliknya malah sudah didesak mundur sampai di ambang pintu, hingga dalam hatinya dah merasa cemas. Pikirnya, dua anak murid Xiao Lin si generasi ketiga saja masih belum mampu aku tundukan, bagaimana nanti aku iya merebut kedudukan di dunia Kang Ou? Seketika itu ia lantas merubah tipu serangannya. Tiba ia menerobos masuk dalam bayangan tangan lawannya dan menyambar pergelangan tangan salah seorang di antara dua padri muda itu. Ia menggentak dan melemparkan tubuh padri muda itu terbang melesat keluar. Sedang tangan kirinya tidak tinggal diam. Ia gunakan untuk mengadu kekuatan dengan padri muda yang sabtunya lagi. Kali ini, si padri muda dengan badan sempoyongan berjungkir balik jatuh sampai delapan kaki jauhnya. Masih untung Lim Tiang Hang tidak bermaksud melukai lawannya, maka tadi ia hanya menggunakan kekuatan tujuh bagian saja. Lim Tiang Hang yang hanya bertujuan hendak keluar, begitu berhasil membuat iawannya ini mundur, badannya lantas melayang ke depan, menuju ke pintu kedua. Tapi belum lagi kakinya berdiri tegak, ia sudah disambut oleh satu serangan yang sangat hebat. Maka terpaksa ia berputaran di tengah udara dan kemudian melayang turun ke tanah. Kini ia baru mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan empat padri pertengahan umur yang berdiri berbaris di hadapannya. Seorang di antaranya yang berperawakan tinggi besar dengan wayah warna sawo matang lantas mementak suara keras, ilmu pukulan tangan si cu sungguh hebat. Jikalau si cu benar punya nyali, mari coba sambuti ilmu pukulan ciu pek lohon kean kami. Lim Tiang Hang tidak suka adu mulut. Ia lantas berseru lihat serangan. Dan badannya maju dengan gerakan cepat. Tangannya disodorkan. Kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat seolah angin puyuh menggulung dirinya padri tinggi besar yang baru menutup mulutnya tadi. Padri tinggi besar itu mengeluarkan suara di hidung. Mendadak kepalan tangannya diputar. Suatu kekuatan tenaga yang sangat dasyat menyambuti serangan Lim Tiang Hang. Setelah terdengar suara benturan hebat, mendadak muka padri itu berubah. Lim Tiang Hang juga merasakan badannya tergetar. Tepat pada saat itu, dua padri dari sisi kanan dan kirinya juga sudah turun tangan dan padri tinggi besar tadi sambil mementak juga memutar tangannya laksana kiciran. Ilmu pukulan lohon kuan dari Syao Lim Pei sudah sangat terkenal dengan kekuatan tenaga kerasnya. Siapa saja yang menggunakan tenaga pukulan itu, kebanyakan adalah padri yang mempunyai tenaga besar. Maka begitu dilancarkan, hebatnya juga bukan main. Empat padri itu yang sekali turun tangan dengan bergabung kekuatannya bertambah hebat berlipat ganda, hingga sebentar saja sambaran angin menggulung. Di tempat sejarak tiga tombak di sekitar mereka, semua berada dalam pengaruh angin serangan mereka. Lim Tiang Hang meski baru pertama kali berhadapan dengan musuh kuat, tetapi sikapnya tenang luar biasa. Dengan gerak badannya yang lincah ia lompat ke atas dan meluncur turun ke bawah. Sikapnya tenang dan sungguh. Saat itu tipu serangan lohon kuan dari empat padri tersebut perlahan sudah memasuki ke tempat yang lebih tinggi, hingga Lim Tiang Hang merasakan tekanan dari empat penjuru makin bertambah. Diam ia merasa terkejut. Tiba ia bersyuruh menyaring. Kemudian dengan menggunakan tipu serangannya yang selama ini pertama kali digunakan, ia telah menyerang empat padri itu. Ternyata serangan ini mengandung kekuatan yang luar biasa hebat. Justru padri tinggi besar berkulit sawo matang tadi adalah orang yang menjadi korban pertama. Dengan diikuti suara jeritannya, badannya melayang setinggi dua tambah lebih dan kemudian jatuh lagi di tanah. Tepat pada saat padri tinggi besar itu dibikin terpental oleh serangan Lim Tiang Hang, serangan kedua sudah menyusul menyapu tiga padri yang lain. Di antara suara jeritan ngeri badannya ketiga padri itu tersapu oleh kekuatan serangan Lim Tiang Hang, sehingga bergelindingan sampai sejauh enam kaki. Dari mulut masing merah menyemburkan darah dan membasahi lantai di dalam gejah. Dalam gusarnya, Lim Tiang Hang telah menggunakan tipu silatnya yang paling ampuh. Dan tipu ini belum pernah ia gunakan di mana saja. Tidaknya na, dalam dua gebrakan saja ia telah berhasil membuat tiga orang tadi binasa dan yang seorang lainnya terluka parah. Kini ia baru mengetahui betapa hebatnya tipu serangan simpanannya itu hingga seketika itu hatinya berdebaran keras. Ia masih ingat orang tua yang menurunkan pelajaran kepadanya dulu pernah memesan Wanti bahwa tipu serangan itu bukan main hebatnya, jikalau tidak sangat terpaksa, tidak boleh digunakan secara sembarangan. Dan sekarang ia telah menggunakan serangan itu untuk menghadapi kawanan padri dari sia Olin sia yang tidak ada permusuhan suatu apa dengan ia. Bagaimana di kemudian hari ini dipertanggungjawabkan? Si pengemis metu satu yang mengikuti di belakangnya, diam juga merasa kaget dan cemas. Kaget, pemuda ini bukan saja ilmu serangan tangannya sangat mujijat yang belum pernah ia lihat dan temukan, tapi kekuatan tenaga dalamnya juga sangat hebat. Dan cemas, karena dia dengan orang sia Olin. P sudah menanam bibit kesalahan paham dan kejadian penumpahan darah yang minta korban jiwa manusia ini, tentu akan berakibat lebih runyam. Pada saat itu, tiba terdengar suara menyebut nama muda kemudian disusul oleh perkataannya yang nyaring dan mengharukan, penjahat. Sungguh telengas perbuatanmu. Tanda petik. Itu adalah suaranya Hui Beng Siansu. Sebentar kemudian, berkelebatnya sinar senjata dan suara riuh terdengar dalam ruangan itu. Dari ruangan sebelah selatan telah muncul barisan padri yang sangat rapi. Barisan itu terdiri rombongan. Setiap rombongan orang. Dua rombongan pada membawa senjata golok K2. Dua rombongan yang lain, pada membawa senjata sodokan, yang biasa digunakan dalam kalangan Buddha. Setiba di dalam kalangan, rombongan barisan itu pencarkan diri keempat penjuru. Dalam orang itu terbagi lagi menjadi rombongan, setiap rombongan orang. Si pengemis metu satu yang sudah banyak pengalamannya, sudah tahu bahwa Partai Sia Olimpih hendak membentuk barisan, tin, yang dinamakan Tian Chao Tin. Maka diam dalam hati lantas memakai kawanan kepala gundul ini benar hendak membesar-besarkan urusan kecil saja. Tapi ia tidak tahu, bahwa kejadian yang menimpa gereja Sia Olimpih selama seratus tahun ini. Hui Hui Taisu di dalam busarnya, sudah memperintahkan semua paderi Sia Olimpih yang terkuat untuk mencari atau mengejar orang yang mencuri patung kuno itu. Berbarang dengan itu, dengan mendobrak tradisi Sia Olimpih ia sendiri juga sudah terjun sendiri ke dunia Kang Ou untuk menyelidiki soal tersebut. Sebab apabila patung kuno itu tidak berhasil direbut kembali atau kitap pusakannya diambil oleh orang yang merampas patung kuno tersebut, tanggung jawabnya amat besar sekati terhadap cawisunya. Oleh karena itu, maka di dalam gereja itu hanya pada ribagian ranggon simpan kitab yang bertugas menjaga keamanan gereja tersebut dan yang lainnya, anak murid dari generasi kedua atau ketiga. Lim Tiang Hang ketika menampak kawanan paderi itu membentuk barisan, diam kerutkan alisnya. Ia bukannya takut barisan tersebut, tapi justru karena berlaku demikian, pertempuran itu akan meminta korban jiwa lagi. Meskipun dalam hati memikir demikian, tapi kakinya perlahan berjalan menuju ke tengah barisan. Tiba, ada bau harum menyamar hidung, Tau Heng Hai Kowelon sudah berada di tengah kalangan, berdiri bahu-membahu dengan Lim Tiang Hong. Tanpa banyak rowel, ia lantas menghunus pedangnya, sambil menuding dengan ujung pedangnya ia membentak dengan suara nyaring, Kalian orang dari Xiao Lim Pei masih tahu malu atau tidak? Apakah ini artinya menguji kepandayan orang? Kalau menurut pikiranku, ini adalah satu perbuatan membabi buta. Sebab, yang satu kalah, lantas maju dua. Dua kalah, maju empat. Empat kalah, lantas men keroyok dengan jumlah lebih banyak. Sebagai seorang Kang O, nonamu tidak suka melihat perbuatan mengeroyok yang sangat rendah ini. Hui Beng Sian Su dari jauh lantas berkata sambil rangkapkan kedua tangannya di atas dada, Nona, paling baik Nona jangan turut campur urusan ini. Pertempuran malam ini tidak bisa disamakan dengan pertandingan. Apa sebabnya? Kami terpaksa mengeluarkan semua kepandayan yang kami miliki untuk menahan penjahat ini. Hui Beng Sian Su nampak sebisa-bisa menekan perasaannya sendiri, maka ucapannya masih terdengar sangat lunak. Tapi Heng Hai Kowelol yang sejak anak mengikuti seorang nenek yang adatnya sangat kukoai dengan sendirinya adatnya pun terturutan menjadi kukoai. Bahkan tinggi hati dan berangasan. Ia selamanya tidak mau mengalah barang setapak. Meskipun urusan malam itu bukan urusannya, tapi ia anggap sudah seperti urusannya sendiri. Di satu pihak karena ia telah dapat lihat kepandayan ilmu silatnya Lim Tiang Hang dan asal-usulnya, yang tidak jauh dengan kepandayan suhunya. Di lain pihak, ada lain sebab pula yang tidak dapat dijelaskan. Yang mendorong ia berlaku demikian, ini juga berarti, bahwa terhadap dirinya anak muda itu, ia ada mempunyai kesan sangat baik. Maka seketika itu ia lantas berkata sambil ketawa dingin sebaliknya, Nonamu malam ini justru hendak campur tangan dalam urusan ini. Aku kepingin lihat, sampai di mana sebetulnya kepandayan ilmu silat Siao Lim Pei. Lim Tiang Hang meski merasa berterima kasih atas perbuatannya si Nona yang gagah berani dan setia kawan, namun ia tidak ingin si Nona terlibat dalam pertikaian ini, maka ia lantas berpaling padanya, sambil menyojak ia berkata Nona silahkan mengasuh dulu. Urusan ini sebaiknya aku sendiri yang membereskan. Kau tidak sudi menerima bantuanku, bukan si Nona balas menanya dengan sikap tidak senang. Bukannya aku tidak sudi menerima bantuanmu, oleh karena urusan ini hanya aku sendiri yang tersangkut dan harus membereskannya sendiri. Aku tidak percaya, apa sebabnya aku tidak bisa membereskan. Heng Hai Kowelon benar sangat bandel, dengan tanpa menghiraukan nasihatnya Lim Tiang Hang, ia sudah putar pedangnya dan menyerang padri di sampingnya. Lim Tiang Hang cuma bisa mengurut dada melihat si Nona turun tangan. Tapi apa boleh buat, ia harus membelah kehormatannya sendiri dan dirinya Nona itu maka lantas menghunus pedang Chuliong Kiamnya dan menyerbu ke dalam barisan. Pada saat itu, barisan sudah mulai bergerak golok besar bergemerlapan, meluncur keluar dari dalam barisan menyerang Heng Hai Kowelon, sedang senjata sodokan, juga mengurung dirinya Lim Tiang Hang. Lim Tiang Hang tarik mundur dirinya, dengan satu gerakan Hong Kong siajit atau sinar dingin menembus matahari, ia mengelakkan serangan dari senjata sodokan tadi. Tapi tiba tertampak berkelebatnya sinar putih, buah golok kaito telah mengancam dirinya. Dalam waktu sekejapan, golok dan sodokan berseliwaran seperti datang menyerang saling susul, hingga sebentar saja, kedua muda-mudi itu seolah-olah sudah ditelan dalam barisan kepala gundul itu. Si pengemis metu satu, tetap berdiri di pinggir kalangan. Dengan sorot metu dingin menyaksikan pertempuran hebat itu. Tapi dalam hatinya timbul satu perasaan yang tidak dapat dikatakan. Siya Olimpe adalah satu partai besar kenamaan, sedang dua anak muda itu juga adalah anak murid dari orang berkepandaian tinggi yang sudah mengasingkan diri. Karena sedikit kesalahpahaman mereka saling hantam begitu hebat. Ia sendiri yang mempunyai kedudukan sebagai tiang lo, orang golongan tua, dalam golongan pengemis, keipang, sebetulnya bisa turun tangan untuk memisahkan. Tapi karena kedua pihak keihatannya sudah sama menempuh jalan pendek, membuat ia tidak berdaya turut campur tangan. Dalam pada itu, di dalam medan pertempuran berulang terdengar orang menyebut nama Buddha. Kekuatan barisan Tian Chaotin itu sudah dijalankan ke batas puncaknya yang paling tinggi. Empat padritwa itu dengan perlahan-perlahan mulai membuat kecil kurungan barisan mereka dan gerakannya juga tampak mulai agak lambat. Senjata berupa golok dan sodokan tiap kali melancarkan serangannya, selalu beruntun sampai tiga kali. Serangan itu merupakan serangan yang terhebat dan ganas sekali. Mendadak terdengar suara orang bersiulaksana suara naga mengaung yang kemudian disusul dengan meluncurnya sinar kehijauan ke angkasa. Lalu disusul. Pula oleh serentetan suara batang logam yang saling bentur. Enam batang senjata sodokannya kepala gundul ternyata sudah melesat terbang ke udara. Di antara bergeraknya bayangan banyak orang, terdengar suara jeritan kaget. Kembali sembilan buah golok ketu terlepas dari tangan penyekalnya masing. Kemudian lagi terdengar suara orang perempuan. Heng Hai Kowelon bersama Lim Tiang Hang sudah melesat keluar dari dalam barisan dan keduanya turun di depannya empat padritwa. Mereka berdua kali ini dapat memecahkan barisan Tian Chaotin, sebetulnya sangat beruntung. Sebab, orang siaulim sia yang termasuk golongan kuat kebanyakan sudah diutus keluar. Yang tinggal di dalam gereja hanya tinggal tiga atau empat orang saja, dan mereka itu tidak ada yang cukup kuat yang dapat mengendalikan kedua muda-mudi ini. Sedangkan empat padritwa dari bagian ranggon penyimpan kitab karena kedudukannya yang tinggi, mereka tidak mau turut ambil bagian. Jikalau tidak demikian, tidak mudah kedua anak muda itu bisa keluar dari dalam barisan dalam keadaan selamat. Hui Beng Siansu yang menyaksikan dua anak muda itu lompat keluar dari dalam barisan, sikapnya segera berubah. Wajahnya yang tadi merah mendadak terhias satu perasaan kejam. Dengan suara rendah padri menyebut nama Buddha, kemudian bersama tiga kawannya mendadak memencarkan diri. Sambil terus mengawasi lim tiang hong, Hui Beng Siansu berkata dengan suara dingin, jikalau si cu bisa berhasil pula menerobos keluar dari bawah tangan kami berantai, maka urusan malam ini untuk sementara kita bikin habis. Apakah itu perlu kau jelaskan juga kata Heng Hai Kowelon sambil ketawa dingin? Hui Beng Siansu dengan sorot metu dingin menatap si nona sejenak. Tapi ia tidak mengucapkan sepatah pun katanya. Dan kemudian dengan seorang diri ia berdiri tenang sambil pejamkan matanya. Heng Hai Kowelon yang terjunkan diri ke dalam dunia Kang Ou lebih dulu dari munculnya Lim Tiang Hong, sudah mengetahui benar bahwa empat padri tua dari bagian ranggon penyimpan kitab Siaul Lim Si ini mempunyai kepandaian tinggi yang tidak koleh dibuat gegabah. Ia sendiri meski besar mulut, tapi dalam hati juga merasa ragu. Dengan perlahan ia menyentuh pundaknya Lim Tiang Hong sambil berbisik di telinganya hati sedikit. Tanda petik. Lim Tiang Hong menganggukan kepala. Diam ia mengerahkan kekuatan tenaga dalam untuk menghadapi pertempuran yang terakhir ini. Di dalam kalangan, pada saat itu nampak luar biasa suasananya. Tapi dalam suasana kesunyian itu, ada sedikit tersembunyi perasaan tegang. Pengemis mat ke satu yang sudah kenyang makan asam garam dalam dunia Kang Ou. Entah berapa banyak pertempuran besar atau kecil pula sudah ia lakukan dan toh masih dibikin terperanjat oleh ketengangan suasana di situ. Ia tahu benar bahwa apabila pertempuran kali ini sampai terjadi, sudah pasti sangat hebat akibatnya. Bahkan satu pihak yang mana saja yang akan terluka, akan mengakibatkan kegemparan di dunia rimba persilatan. Seng waktu sedetik demi sedetik berlalu. Kedua pihak sudah mulai memusatkan kekuatan masing dan pertempuran juga akan segera dimulai. Tiba muncul seorang padri setengah tua, yang lantas berkata dengan suara nyaring, atas perintah Chiang Bun Jin supaya Xiao Si Chu ini segera diantar keluar. Siapa saja tidak boleh merintangi. Empat padri tua itu dengan mulut terbuka lebar, mengawasi padri yang membawa perintah tadi, sedang si pengemis matu satu agaknya baru bisa bernapas lega. Hatinya yang tadi kebal kebuk kini mulai agak penteram. Ia sangat gembira. Lim Tiang Hang tidak memperlihatkan sikap apapun juga. Tapi tidak demikian dengan Heng Hai Kou Long yang lantas ketawa terkekeh. Pada saat itu empat padri tua itu perlahan telah menyingkir dan memberi jalan keluar bagi Lim Tiang Hang. Heng Hai Kou Long lalu menarik tangannya Lim Tiang Hang seraya berkata, Mari kita jalan. Dengan tangan memegang gagang pedangnya, lebih dulu ia melangkah keluar pintu. Lim Tiang Hang dan si pengemis matu satu mengikuti di belakangnya. Kedua pihak saat itu tidak memperdengarkan suara apa, hingga suasananya sunyi kembali. Ketiga orang ini setiba di kota Lok Yang, hari sudah terang tanah. Si pengemis matu satu membuka lebar matanya yang hanya tinggal satu dan berkata sambil ketawa bergelak, Semalam suntuk tidak mengasuh, aku si pengemis tua benar sudah merasa sangat letih. Anak muda, apakah kalian tidak bersedia mengajak aku minum arak? Heng Hai Kou Long lantas nyeletuk, mari jalan. Akulah yang akan menjamu kalian. Si pengemis matu satu kelihatan menelan ludah, lalu berkata sambil ketawa lebar, Asal ada arak buat diminum, siapa saja yang mengundang tidak menjadi soal. Lalu bersama kedua kawan mudanya itu lantas berjalan ke salah satu rumah makan. Karena hari masih terlain pagi rumah makan baru saja membuka pintunya. Di dalamnya seorang tetamu pun tidak tertampak. Setelah mereka duduk menghadapi meja, Lim Tiang Hang lantas berkata kepada si pengemis matu satu sambil kerutkan alisnya, Tahukah Lo Chiang Puei bahwa pada baru ini di dalam dunia Kang Ou sebetulnya ada urusan apa? Mengapa begitu banyak kejadian salah paham dan semua justru ditumpelkan ke atas diri Bo Am Puei seorang? Si pengemis matu satu tampak berputaran biji matanya yang sebuah itu lama sekali baru ia menjawab. Belakangan ini di dunia Kang Ou mendadak muncul seorang yang sangat misterius tindak tanduknya. Kerjanya selalu bermusuhan dengan orang golongan hian bun, golongan orang baik. Para imam yang melakukan pekerjaan di luar, entah sudah berapa banyak yang binasa. Belum lama belakangan ini, kawanan imam di kelenteng tenggak bio telah dibunuh habisan. Imam dari tenggak bio itu meskipun tidak mempunyai golongan, tapi dengan orang hian bun semua mengikat. Tali persahabatan baik, terutama mereka itu dengan golongan butong pei, satu sama lain masih mempunyai sangkut laut yang agak rapat. Maka, setelah terjadinya peristiwa yang sangat mengenaskan itu orang kuat dari berbagai golongan semua pada menuju ke kota Lok yang sini. Ketika bicara sampai di situ, pelayan rumah makan sudah menyediakan arak beserta hidangannya sekali. Dengan sangat lahapnya si pengemis metus satu lantas menyerobot hidangannya dan minum arak sampai dua cawan. Setelah itu baru ia berkata pula, ilmu silatnya orang itu rada mirip dengan ilmu silatmu. Mungkin wajahnya juga sangat mirip sekali dengan kau. Maka semuanya lantas menunjukkan perhatiannya atas dirimu. Ha, ha, jikalau tidak disebabkan karena aku melihat kau orangnya selalu mengalah dan juga belum mempunyai pengalaman di dalam dunia Kang Ou, mungkin aku sendiri, si pengemis tua, juga akan mencurigai kau. Terutama kejadian tadi malam, aku si pengemis tua berani memastikan kembali adalah karena perbuatannya si Jahanam itu, sebab aku terus menguntit kau. Sudah tentu pula aku berani mengatakan bahwa perbuatan itu bukanlah kau yang melakukan. Heng Hai Kowelon mendadak berkata, Aku juga karena mendengar begitu itu, maka lantas datang ke kota Lok yang ini. Tahukah kau beliau si orang tua? Kecuali mewariskan kepandainya kepadamu, apa masih ada mempunyai murid lain lagi? Lim Tiang Hang terperanjat. Diam ia berpikir, bagaimana ia bisa mengetahui halnya aku begitu jelas. Meskipun dalam hati ia memikir demikian, namun di luarnya masih tetap bersikap wajar, tidak memperlihatkan apa. Dan atas pertanyaan itu lantas ia menjawab sambil gelengkan kepala, rasanya tidak ada lagi. Inilah ada bukti sikap hatinya Lim Tiang Hong. Sebelum ia mengenal betul siapa orangnya yang menanya, ia tidak mau menceritakan bagaimana si orang tua yang menurunkan kepandainya kepadanya itu telah menciptakan seorang buas nomor satu di dalam dunia. Apalagi, menurut keterangan si orang tua, usia orang buas nomor satu itu sedikitnya juga sudah 50 tahun ke atas. Hang Hai Kowalon berkata dengan perasaan terheran ini betul merupakan suatu kejadian yang sangat aneh. Si pengemis Matu satu setelah mengeringkan lagi satu cawan araknya, lalu berkata sambil menghela nafas, menurut pengalamanku yang sudah berpuluh tahun berkelana di dalam dunia Kang O, aku berani pastikan bahwa untung selanjutnya di dalam rimba persilatan akan terjadi lagi banyak urusan berbelit-berturut. Selama beberapa tahun belakangan ini, aku selalu merasa bahwa di dunia Kang O agaknya sudah dipengaruhi oleh pengaruh jahat yang perlahan akan mulai meningkat pada taraf paling tinggi. Apa yang terjadi selama beberapa hari ini, cuma sedikit saja permulaan dari rencana yang datang itu. Ah! Rupanya yang lebih hebat akan segera menyusul, tidak lama lagi. Lim Tiang Hong yang mendengarkan dengan penuh perhatian semua keterangan itu, seketika merasakan dadanya bergolak, semangatnya terbangun. Dan ia lantas berkata, jikalau benar terjadi seperti apa yang telah Lo Chiang Pue ramalkan, Lim Tiang Hong ingin menggunakan kepandayan yang dimilikinya untuk menempur iblis itu supaya jangan sampai terlaksana tujuannya yang hendak mencelakakan orang dunia rimba persilatan. Heng Hei Kowelon berkata sambil menyongkan mulutnya, sabar sedikit bagaimana sih? Urusanmu sendiri sampai sekarang masih belum bisa kau bereskan. Perkataan itu jika keluar dari mulutnya seorang sahabat karib yang mempunyai hubungan erat dengan Lim Tiang Hong, masih tidak menjadi soal. Akan tetapi kali ini keluarnya justru dari mulut seorang sahabat yang baru dikenal, betul sangat menyinggung perasaan si pemuda. Maka seketika itu ia lantas menyahut sambil ketawa panjang, urusanku pribadi bisa aku bereskan sendiri, tidak perlu orang lain tulut capai memikirkan. Heng Hei Kowelon tadi sebetulnya berkata dengan maksud baik, juga boleh dikata itu ada keluar dari seorang wanita terhadap seorang yang disukainya. Tidak nyana, Lim Tiang Hong tidak menerima maksud baiknya itu, hingga ucapan si pemuda itu membuat selebar wajahnya si nona merah membara. Cepat ia bangkit berdiri, dan baru saja ia hendak mengumbar amarahnya tiba satu tangan yang besar menekan pundaknya. Si pengemis mata satu sudah lantas ketawa dan berkata, kalian berdua jangan ribut, dengar kataku si pengemis tua. Menurut pikiranku, pada dewasa ini apa yang perlu kita perhatikan ialah, pertama, semua orang telah menganggap bahwa patung kuno itu sudah berada di tanganmu. Orang yang menginginkan kita pusaka itu mungkin nanti pada mencari kau. Kedua, Xiao Lim Pei pasti tidak mau gampang melepaskan kau begitu saja. Ketiga, partai dari golongan Hian Bun, diantaranya ketuanya sendiri sudah terjun ke dunia Kang O. Jikalau berjumpa dengan kau, barangkali tidak baik akibatnya. Maka sebaiknya kau bisa mencari tempat untuk menghindarkan bentrokan lebih jauh. Tentang ini Bu Ampoye juga sudah pikirkan, cuma saja Bu Ampoye anggap tidak pernah berbuat salah, perlu. Apa harus menyingkir? Lagi pula, sekalipun untuk sementara dapat dihindarkan, tapi sampai kapan bisa menyuci bersih noda itu jawabnya Lim Tiang Hang sambil menghela nafas. Heng hai kau lho lantas nyeletuk, kalau begitu kau akan menunggu digebuk orang saja. Lim Tiang Hang berubah wajahnya, ia ingin membantah, tapi akhirnya urungkan maksudnya itu. Ketiganya hening sejenak, si pengemis mati satu mendadak membuka mulutnya, bukankah kau hendak mencari keterangan tentang ayahmu? Aku boleh menunjukkan suatu jalan. Sekarang paling baik kau pergi ke Kim Leng untuk mencari tabib sakti di daerah Kang Leng yang terkenal dengan julukannya Heng Leng Chun Leng. Tabib itu mempunyai banyak kenalan. Pasti kau dapat minta sedikit keterangan daripadanya. Ini adalah akalnya si pengemis mati satu yang hendak menyelamatkan dirinya Lim Tiang Hang, sebab kalau disuruh menyingkir secara terangan, melihat adatnya yang keras seperti batu, pasti dia tidak mau. Akan tetapi dengan caranya ini, Lim Tiang Hang yang ingin sekali mendapat tahu di mana ayah bundanya berada, ada kemungkinan besar ia lantas bisa pergi. Sebenarnya, pada saat itu Lim Tiang Hang di dalam dunia sangat berbahaya, sebab orang yang secara diam mengincar dirinya entah sudah berapa banyak jumlahnya. Sekalipun ia benar mempunyai kepandayan cukup tinggi, tetapi dua kepalan bagaimana mampu melayani empat tangan? Maka itulah untuk sementara digeser dari kotalok yang tentu adalah suatu tindakan yang dirasa paling baik dilakukan. Sebagai seorang yang mempunyai nama dan kedudukan baik dalam rimba persilatan seperti pengemis mati satu itu sudah tentu ucapannya dapat dipercaya oleh Lim Tiang Hang. Maka ia mengucapkan terima kasihnya berulang pada orang tua itu. Si pengemis mati situ lantas ketawa bergelak. Urusan sekecil, buat apa kau mengucapkan terima kasih? Aku si pengemis sebenarnya terlalu repot. Jikalau tidak, aku bisa mengawani kau untuk pergi bersama. Sehabis berkata, ia lantas tepuk perutnya sendiri dan berjalan meninggalkan rumah makan. Pada saat itu di situ hanya tinggal Lim Tiang Hang dan Heng Hai Kowelon berdua. Heng Hai Kowelon kelihatan berdiam saja dengan wajah kemarahan. Sedang Lim Tiang Hang sendiri saat itu juga tidak mengetahui bagaimana harus berbuat, hingga keduanya jadi pada membisu. Setelah agak lama berlangsung dalam keadaan saling tutup mulut itu, akhirnya Lim Tiang Hang juga coba memecahkan. Aku pikir, hari ini juga aku akan berangkat ke selatan. Bagaimana dengan Nona? Perlu apa kau mau tahu urusan orang lain? Kata si Nona yang agaknya masih mendongkol. Aku toh tidak melakukan perbuatan yang menyakiti hatimu. Kenapa kelihatannya kau begitu gusar padaku? Kata Lim Tiang Hang yang merasa tidak enak dalam hati. Urusanmu aku tidak boleh tahu. Sudah tentu kau juga tidak perlu tahu tentang urusanku. Lim Tiang Hang paham bahwa si Nona tentunya masih merasa mendongkol karena urusannya tadi, dalam hatinya lalu berpikir ia ada kenal baik ilmu silatku. Tentunya bukan orang luar. Apalagi anak perampuan kebanyakan suka mengumbar adatnya, perlu apalah demi padanya. Karena memikir demikian, maka ia lantas maju dan memberi hormat seraya berkata, Atas perhatian Nona yang begitu besar terhadap diriku, disini aku mengucapkan banyak terima kasih. Barusan karena kurang pikir, jikalau ada kesalahan, minta supaya Nona suka maafkan. Heng Hai Kowelon tertawa geli. Tidak tahu malu, siapa yang perhatikan kau demikian katanya. Lim Tiang Hang tahu bahwa Nona itu sudah lenyap perasaan mendongkolnya, maka lantas berkata pula sambil bersenyum, aku tahu, di depan mataku memang ada orang yang begitu baik hati. Bagi Lim Tiang Hang, perkataannya ini sebetulnya cuma bersifat menggoda, tapi bagi Heng Hai Kowelon, enak sekali didengarnya. Sebab setiap pemuda atau pemudi, jika merasa ketarik oleh pihak satunya, yang ditakuti ialah apabila perasaannya itu tidak diketahui oyehnya, hingga membuat kecewa dirinya sendiri. Dan kalau sudah diketahui perasaannya tapi tidak menolak, bukankah itu berarti menerima baik perhatiannya? Dengan demikian, kedua muda-mudi itu maju lagi setindak. Setelah masing mengucapkan akan bertemu lagi di lain waktu, lantas saling berpisahan. Lim Tiang Hang menuju ke selatan dengan naik kuda sedang Heng Hai Kowelon melanjutkan rencananya sendiri. Bab 5. Matahari senja sudah mendoyong ke sebelah barat. Burung sudah pulang kembali ke sarangnya masing. Orang yang berlalu di atas di jalanan besar sudah berkurang jumlahnya. Lim Tiang Hang dengan mengikuti jalan raya yang menuju ke kota Kim Leng, mengaburkan kudanya dengan amat pesat. Sebagai seorang jujur dan masih hijau dalam kalangan Kang O, maka sama sekali ia tidak menyembunyikan perjalanannya, tidak terlepas dari matanya orang yang mengincarnya. Sambil berjalan, ia memikirkan apa yang telah terjadi di gereja Siya Olimsie. Mengapa dari semula hingga ia meninggalkan lagi gereja tersebut, tidak kelihatan Hui Hui Taisu munculkan diri. Dan ketika ia hendak bertempur dengan empat padri tua dari bagian ranggon, mengapa mendadak Hui Hui Taisu mengeluarkan perintah cepat suruh ia meninggalkan gereja? Ada di mana Hui Hui Taisu saat itu? Ia tidak tahu. Mungkinkah sedang berada di datang gereja? Jikalau benar ia sedang berada di dalam gereja, mengapa ia tidak mau perlihatkan diri? Soal ini sebetulnya sangat sukar dapat dimengerti. Akan tetapi, menurut dugaan si anak muda, dalam hal ini pasti ada sebabnya yang masih tersembunyi. Tidak lama, Seng Malam sudah tiba. Tetapi ia masih juga melarikan kudanya di dalam sebuah rimba yang lebat pohonnya. Mungkin karena perasaannya yang tajam, mendadak ia seperti merasakan ada banyak orang sedang membuntuti dirinya. Maka dalam hati ia lalu berpikir, apa ini, kembali itu kawanan imam busuk yang mengejar aku. Dengan cepat ia menahan les kudanya. Tepat pada saat itu dari dalam rimba kedengaran suara orang ketawa. Tidak lama kemudian lantas muncul Lemhe Giammo yang lalu berkata sambil ketawa terkekeh, Orang golongan Lemhe sudah mengeluarkan tenaga tidak sedikit untuk menyerbu gereja Sia Olimsie. Tidak nyana kasih bocah ini yang memungut hasilnya. Kalau kau kenal gelagat, lekaskah serahkan patung kuno itu. Dan aku si orang tua akan membiarkan kau pergi. Kalau kau ingin mengandalkan kepandayanmu untuk melawan, maka rimba inilah nanti yang akan merupakan tempat bersemayamu yang abadi. Lim Tiang Hang lantas lompat turun dari kudanya. Ketika matanya menyapu keadaan di sekitarnya, ia segera mengetahui bahwa dalam rimba itu ternyata sudah tersembunyi banyak orang. Seketika itu ia lantas berkata sambil ketawa dingin, Jangan kata patung kuno itu tidak ada di badanku. Sekalipun ada, aku juga tidak akan menyerahkan kepala kalian kawanan iblis. Lam He Giammo dengan sorot meter buas maju setindak menghampiri dan berkata dengan suara bengis, untuk penghadisan kali loho peringatkan padamu. Kalau kau tidak mau serahkan patung kuno itu dengan baik, jangankah sesalkan kalau loho nanti berlaku telengas. Dalam waktu sekejapan saja sudah ada 20 lebih orang kuat dari golongan Lam He yang mengambil sikap mengurung di sekitar Lim Tiang Hang. Tiba dari tengah udara terdengar suara ketawa aneh yang menyeramkan. Kemudian dia disusul dengan munculnya dua orang yang tanpa banyak bicara tapi sudah lantas menyerang Lim Tiang Hang dengan kecepatan bagai kilat. Lim Tiang Hang meski sedang dalam kepungan banyak musuh, tetapi karena sejak mulanya ia sudah bersiap sedia, maka kini sambil membentak keras dengan beruntun tiga kali ia melancarkan serangannya. Sambaran angin yang keluar dari tangannya itu dengan keras menyambar lawannya. Dua orang yang menyerang secara membokong, karena serangan Lim Tiang Hang tadi, lantas berpencar ke kanan dan kiri. Tatkala mereka kembali ke tanah lagi, baru diketahui bahwa dua orang tersebut adalah manusia kukuai dari utara dan burung sakti sayap besi. Kedua iblis ini karena tidak berhasil dengan serangannya, lalu membalikan badan dan berkata kepala Lam He Giammo sambil delikan matanya, sungguh kebetulan sekali. Malam ini kembali kita bertemu dengan kau. Lam He Giammo perdengarkan suara di hidung. Pada saat itu satu bayangan orang dia mendekati belakang dirinya Lim Tiang Hang. Lain He Giammo delikan matanya yang tajam dan mementak dengan suara bengis kau berani. Dan orangnya lantas melompat sambil menyerang. Sebetulnya Lim Tiang Hang sudah bergerak lebih cepat daripadanya, sebab begitu pemuda ini merasa di belakang dirinya ada terdengar suara, kakinya lantas. Bergeser dengan sendirinya dan tangannya pulantas bergerak pula dengan babatannya ke belakang. Tetapi orang yang membokong itu ternyata cukup lihai. Di bawah genceran dua orang kuat ia sudah dapat meloloskan diri sambil ketawa bergelak dan sudah lompat melesat ke dalam gerombolan rumput yang berada di tempat satu tombak jauhnya dari tempat itu. Kemudian ia berkata kepada Lam He Giammo dengan suara seram, baru saja bertemu muka Tuan lantas berani turunkan tangan keji. Apa Tuan hendak mengandalkan jumlah lebih banyak melawan orang? Hektometer. Kalau benar mau main keroyokan, sahabat rimba hijau dari tujuh provinsi rasanya tidak akan merasa juri terhadap orang golongan Lam He kalian. Ha, 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 ha. Tanda petik. Lam He Giammo segera mengenali bahwa orang itu adalah pemimpin kawanan rimba hijau dari tujuh provinsi daerah Tiongkok Utara. Di dalam kalangan Kang O, orang ini terkenal dengan nama julukannya Biao Chiu Tian Kuan sedang namanya sendiri adalah Su Hong Yao. Karena orang ini mempunyai kepandayan istimewa, yaitu kepandayan merogoh saku, maka Lam He Giammo takut kalau orang itu mengeluarkan kepandayannya untuk mencuri patung kuno di badannya Lim Tiang Hong. Dalam gelisahnya, maka ia lantas bergerak menyerang padanya. Kini, setelah ditegur oleh Sukong Yao dan di samping itu ia juga dapat melihat bahwa tidak jauh dari tempat tersebut banyak bersembunyi orangnya pemimpin rimba hijau ini dan Karena ia tidak ingin sebelum barang didapatkan belum sudah menanam banyak musuh kuat, maka dengan tipu liciknya ia lantas ketawa bergelak dan berkata, Saudara Su Hong, jangan salah mengerti. Xiao Teh tidak mempunyai maksud serupa itu. Biao Chiu Tian Koan tidak mengatakan apa lagi, hanya matanya saja yang kelihatan berputaran, sambil menatap wajahnya Lim Tiang Hong. Ia berkata sambil ketawa dingin sungguh tidak nyana, dalam usiamu yang begini muda, kepandayannya sebagai pencuri ternyata lebih tinggi daripada aku si tukang copet, lagi sudah berhasil dapat mencuri barang dari dalam gereja Xiaolim Siye. Sayang kau agak bodoh sedikit. Banyak orang kuat dari rimba persilatan sedang mengincar barang itu. Apa kau kirakah sudah mempunyai kepandayan cukup tinggi untuk menjamin keutuhan barang tersebut di badanmu? Menurut pikiranku, jikalau kau suka bekerja sama dengan aku si pencuri tua, barangkali masih ada, sedikit harapan. Tanda petik. Lim Tiang Hong yang menyaksikan cecongornya pemimpin kawanan rimba hijau itu yang mirip betul dengan sifatnya yang suka mencuri, dalam hati sudah merasa sangat menjengkol. Maka ketika ia dengar ucapan terakhir si tukang copet, ia lantas berkata sambil menggeram, kentut. Lalu dengan cepat tangannya digerakkan dan mengeluarkan serangan yang sangat hebat. Biau Ciu Tian Koan wajahnya berubah seketika bocah, kau cari mampus bentaknya. Tangannya yang besar lalu dikibaskan. Dari situ, serangan angin hebat meluncur keluar. Ketika dua kekuatan saling beradu, lantas terdengar suara nyaring. Badannya Biau Ciu Tian Koan tampak bergoncang, tapi Lim Tiang Hong sedikit pun telik berubah kedudukannya. Meskipun itu karena salah dari si copet yang terlalu memandang rendah terhadap lawannya sehingga tidak menggunakan tenaga sepenuhnya, tapi itu saja sudah cukup dapat mengejutkan hatinya. Lim Tiang Hong yang sudah berhasil dengan sekali gebrak menundukkan musuh jumawanya itu, dalam hatinya lalu berpikir, di depan mata begini banyak kawanan iblis, sungguh tidak mudah aku bisa melepas diri. Seandainya mau dijelaskan duduknya perkara, belum tentu mereka bisa percaya. Biarlah mereka saling cakar lebih dulu, nanti aku pikir lagi. Maka ia sengaja berlaga sombong, dan sambil tertawa bergelap ia berkata, apakah kalian ingin mendapat patung kuno? Gampang saja. Dengan dikeluarkannya ucapan serupa itu, keadaan di situ lantas menjadi sunyi. Semua pada maju mendekati pemuda ini untuk mendengar keterangan selanjutnya. Dari ia, sedang Biao Chiu Tian Kuan dengan dia memberi isyarat pada kawannya di luar rimba. Sebentar kemudian telah muncul empat puluh lebih orang kuat dari kawanan rimba hijau dan lompat masuk ke tempat itu. Lam He Giammo dengan perasaan gemas mengawasi orang itu sejenak, lalu tidak lama terdengar ia menggerendeng sendiri, sedang orangnya dari golongan Lam He lantas pada berjaga, siap sedia hendak menghadapi segala kemungkinan. Lim Tiang Hang mengawasi kejadian di depan matanya itu dengan sikap dingin. Dalam hati ia merasa geli, ia lalu berkata pula dengan suara keras, Siya Oyammo masih tetap dengan peraturan yang lama. Kepandayan ilmu silat yang menetapkan siapa yang tepat mendapatkan barang itu. Manusia aneh dari utara lantas berkata sambil ketawa bergelak, itulah care yang paling adil. Lohu yang paling dulu menyatakan setuju seratus persen. Di antara kawanan iblis itu adalah Pak Morit Khoai, manusia aneh dari utara, yang kepandayannya paling tinggi, tapi kedudukannya paling tidak menguntungkan, karena ia hanya seorang diri saja. Maka jika dengan jalan mengadu kepandayan ilmu silat untuk menetapkan siapa yang berhak atas barang itu, setiap orang yang bertanding karena harus menjaga nama baiknya. Masing, tentunya tidak akan menggunakan care keroyokan. Lam He Giammo mengawasi Pak Morit Khoai dengan sorot metu besar, kemudian berkata sambil ketawa dingin, buat gelolongan Lam He juga tidak keberatan. Biao Chiu Tian Kuan Su Hong Nyo kelihatan berputaran matanya yang sipit, lalu berkata sambil gelengkan kepala, untuk sementara, jangan bicara hal yang lainnya. Kita dapatkan barangnya lebih dulu, baru bicara lagi. Jangan sampai orang yang sudah ubanan kena dikibuli oleh anak kemarin sore. Ini benar Sial Dangkalan. Ia lalu berpaling dan berkata kepada Lim Tiyang Hong, Bocah, barang itu ada pada kau atau tidak? Lekas jawab sejujurnya. Lim Tiyang Hong gusar, ia menjawab dengan suara keras, Siaoyamu di sini ada sebilah, sepasang tangan besi. Kalau kalian hendak berkelahi, aku layani. Lain barang aku tidak punya. Lam He Giammo sambil kibaskan tangannya berkata dengan suara bengis, tidak peduli ada atau tidak, lebih dulu bereskan padanya baru bicara lagi. Dengan serentak terdengar suara bentakan berulang-ulang. Orang golongan Lam He sudah ada yang masuk golongan terkuat, sudah menyerbu dirinya. Lim Tiyang Hong. Dengan putar tangan masing, orang itu melakukan serangan terhadap jalan darah penting lawannya dengan kecepatan bagaikan kilat. Lim Tiyang Hong yang sudah beberapa kali menghadapi musuh, pengalamannya dalam medan pertempuran sudah bertambah banyak. Maka dengan tenang ia geser kakinya ke samping. Badannya lalu berputaran dan kedua tangannya dikerjakan untuk menghajar lawannya yang licik itu. Ketika kedua tangannya itu diputar dengan cepat bagaikan kilat, suatu kekuatan tenaga dalam lantas meluncur keluar dari telapakan tangannya. Sebentar lalu terdengar suara jeritan ngeri, dari lawannya sudah ada yang jungkir balik sambil berlamuran darah yang lainnya. Dalam keadaan ketakutan, juga sudah ditotok rubuh Hoi Yeh Lim Tiyang Hong. Biaw Chiu Tian Koan perdengarkan suara ketawa dingin, kemudian berkata mengejek, sungguh tidak nyana orangnya golongan Lam Hei ada begitu tinggi kepandainya dan malam ini Xiaotei baru menyaksikah dengan metu kepala sendiri. Lam Hei Giamo yang memang sudah merasa malu dan gusar, ditambah lagi diejek demikian rupa, sudah tentu kegusarannya semakin meluap. Mendadak ia maju dan berkata, kalau kau merasa tidak puas, kita boleh main beberapa jurus saja. Biaw Chiu Tian Koan sambil dongakan kepalanya, menyahut dengan sombong, perlu apa kau begitu kerupukan seperti orang kebakaran jenggot? Setelah membereskan bocah ini, kau dengan aku nanti bertempur matian toh masih belum terlambat. Kemudian ia berkata kepada anak buahnya dengan suara nyaring, saudara dari provinsi, mari maju. Lam Hei Giamo agaknya takut ketinggalan kereta, maka juga ia lantas berseru, anak dari golongan Lam Hei, semua maju. Anak buahnya Biaw Chiu Tian Koan dan Lam Hei Giamo, jumlahnya tidak kurang dari orang, kini telah mengurung Lim Tiang Hang dengan rapat. Golok, pedang, dan lainnya senjata tajam serta serangan tangan kosong dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam, dalam sejarah tombak persegi, sudah membuat bendungan kuat yang sukar ditembus. Biaw Chiu Tian Koan, Lam Hei Giamo, Pak Mo Rid Koai dan Tiat Ie Sin Tiau masing berdiri di empat penjuru sambil mengerahkan kekuatan tenaganya, untuk menjaga kalau Lim Tiang Hang lolos dari kepungan. Ini adalah suatu lelucon besar, juga merupakan suatu keganjilan dalam rimba persilatan selama seratus tahun ini, terutama kalau diingat bahwa yang di kepung itu adalah Lim Tiang Hang, satu pemuda yang baru saja muncul di dunia Kang O. Lim Tiang Hang yang terkurung di tengah lautan manusia ini, kegusarannya sudah menjadi begitu pula rasa penasorannya. Dalam hatinya lalu timbul macam pertanyaan. Apakah dunia Kang Owi itu ada begitu jahat dan berbahaya? Apakah dalam rimba persilatan benar sudah tidak ada orang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Jikalau tidak mendapat warisan kepandainya orang tua penyipta, sekalipun Lim Tiang Hang juga akan dibikin musnah. Saat itu, perkataannya Im San Moli kembali berkumandang dalam telinganya, manusia di dalam dunia ini, kebanyakan menghina yang lemah dan takut pada yang kuat. Jika kau berlaku kejam sedikit, mereka lantas pada menyingkir sendiri. Dengan kemurkaannya yang sudah melewati takaran, ia putar kedua tangannya untuk melawan setiap serangan yang dilancarkan dari berbagai penjuru. Sedang dalam hatinya diam berpikir, kawanan iblis ini sudah bertumpuk takaran kejahatannya, cuma dengan jalan membunuh, rasanya baru bisa menghentikan pembunuhan. Cuma dengan jalan membunuh rupanya baru bisa dan menolong diri sendiri. Tanda petik. Napsu membunuhnya makin berkobar. Ilmu serangannya yang terampuh sudah dikeluarkan. Baru saja dua jerus, dari sana sini sudah terdengar suara jeritan mengerikan sedikitnya sudah ada orang yang rubuh binasa. Lim tiang heng semakin bernapsu. Sambil bersiulnya ring ia melancarkan serangan yang ketiga. Kawanan iblis itu telah digulung hebat oleh kekuatan serangan tersebut. Badannya pada jutuh bergelimpangan, suara jeritan terdengar di sana sini. Sepuluh jago lebih dari rimba hijau dihajar sung sang sumbel dan jatuh bergelimpangan hanya dengan satu kekuatan serangan saja. Betapa hebatnya serangan itu dapatlah kita bayangkan. Tapi orang yang menggunakan serangan itu kalau kekuatannya belum cukup sempurna, akan terlalu banyak meminta tenaga. Maka Lim tiang heng kelihatan agak tidak beres pernapasannya, agak memburu. Cepat ia lalu menghunus pedang tuliong kiamnya. Setelah mengumpulkan kembali kekuatannya, ia lantas mulai menggerakkan ilmu pedangnya yang dinamakan tuliong kenghong. Sebentar saja, di antara berkelebatnya sinar pedang yang amat tajam. Lalu terdengar suara jeritan di sana sini dengan disertai dahi yang munkrat dari orang yang terluka dan binasa. Akan tetapi, kawanan bajak laut dan kawanan rimba hijau itu nampaknya tidak menghiraukan semua itu, mereka malah mengepung makin rapat dan makin gacar melakukan serangan. Yang di depan rubuh, yang di belakang, yang maju. Mereka seperti sudah mempunyai pedoman, maju terus pantang mundur. Lim Tiang Hang yang menggunakan pedang dan tangannya dengan berbareng, sudah tentu kekuatannya banyak dioberal, cepat terhambur dan terlalu banyak terbuang, sehingga permainan pedangnya perlahan mulai kalut. Dalam keadaan demikian, tiba terdengar suara bentakan amat keras. Biao Chiu Tian Kuan seolah lakunya seekor burung Garuda mendadak menyerbu ke dalam kalangan. Selanjutnya terdengar pula suara bentakan berulang. Lam He Giamo, Pak Mo Pit Kuei dan si Garuda sakti sayap besi pada bergerak turut mengepung Lim Tiang Hang. Kawanan iblis ini semuanya mengandung maksud sama jahatnya. Apa yang mereka khawatirkan ialah terhadap Biao Chiu Tian Kuan si pencuri tua yang sudah sangat terkenal kepandainya sebagai tukang copet. Siapa asal saja tangannya menempel di badan orang, benda apa saja yang ada di badan orang tersangkut lantas bisa pindah ke dalam tangannya. Maka ketika melihat pencuri tua itu bergerak, kawanan iblis itu juga tidak mau ketinggalan. Lim Tiang Hang yang sudah bertempur hampir dua jam lamanya, sekalipun sudah berhasil membunuh. Banyak musuhnya, tetapi tenaganya sendiri juga sudah dioberal terlalu banyak. Tambahan pihak lawan mendapat bantuan tenaga dari beberapa kawanan iblis yang berkepandain sangat tinggi, sudah tentu keadaan Lim Tiang Hang semakin ripuh. Pak Morit Khoai lalu berkata sambil ketawa dingin, Bocah, kalau kau masih sayang jiwamu lekas serahkan patung Buddha itu. Aku si orang tua nanti bisa menjamin keselamatanmu kalau kau mau turut. Lim Tiang Hang sedikit pun tidak mau mengubris ucapan iblis itu. Dengan mengerahkan sisa tenaganya, sekaligus ia melancarkan tiga serangan. Serangan hebat yang keluar dari tangannya itu membuat kawanan iblis yang mengepungnya terpaksa harus pada mundur serabutan. Tapi bagi Lim Tiang Hang sendiri, setelah tiga kali serangan pedangnya itu meiuncur keluar, tiba badarnya sempoyongan, hampir saja orangnya jatuh. Ternyata ia sudah hampir kehabisan tenaga. Si burung sakti sayap besi yang melihat ada kesempatan sangat baik baginya, lantas mementang dua tangannya yang seperti sayap. Badannya melesat tinggi ke atas, kemudian menukik lagi untuk menyerang. Pak Morit Khoai bergerak lebih cepat lagi. Iblis ini menyerbu seperti orang kerasukan setan. Dalam saat kritis itu, satu kekuatan lunak yang tiada tampak mendadak meluncur masuk ke dalam kalangan. Malang adalah burung sakti sayap besi. Dia adalah orang pertama yang menjadi sasaran dari serangan itu. Badannya lantas terpental balik dua tombak lebih. Ia mengeluarkan jeritan seperti setan, darah segar menyembur. Orangnya juga lantas jatuh di tanah tak sadarkan diri. Sedang Pak Morit Khoai juga mengeluarkan suara jeritan tertahan, dengan badan sempoyongan ia mundur kaki jauhnya. Di tengah medan pertempuran mendadak melayang turun dua bayangan seolah dua tahun kering tertiup angin. Dua orang tua berjenggot putih laksana perak dengan mengenakan pakaian warna hijau dan kopiah kecil tampak pada maju ke hadapan Lim Tiang Hang dan berkata sambil memberi hormat silahkan Kongcu mengasuh sebentar. Biarlah dua budak tuamu ini yang menghajar kawanan manusia buas ini. Mendadak mereka balikan badan dan lantas berkata dengan bengis ke arah kawanan iblis itu, Apa kalian tidak mau lekas enyah dari sini? Biao Chiu Tian Koan dan Lem Hei Giam Mo serta yang lainnya pada saling pandang. Mereka, meskipun hampir seumur hidupnya mempelajari ilmu silat, Akan tetapi belum pernah melihat kepandayan ilmu silat yang begitu tinggi seperti diunjuk oleh dua orang tua tadi, Yang seolah bukan dipunyai oleh manusia. Dan apa yang paling mengherankan ialah, Kedua orang tua itu yang memiliki kepandayan begitu tinggi, Mengapa membahasakan dirinya budak tua di hadapan Lim Tiang Hang? Kalau begitu bukankah bocah ini asal-usulnya semakin mencurigakan? Untuk sesaat lamanya mereka pada berdiri menjublek. Dan ketika mendengar kedua orang tua itu mendamprat mereka dengan sikap bengis, Semuanya pada mengerti bahwa apabila tidak menurut, Sama artinya dengan cari mampus sendiri. Maka orang itu lantas pada putar balik dirinya sambil memerintahkan orangnya masing membawa kawannya yang terluka. Sebentaran saja, mereka sudah pada lari sifat kuping. Setelah kawanan iblis itu berlalu jauh, Salah satu dari dua orang tua yang baru muncui itu tiba berseru, Yang Cie, lekas ambil lobat pil soat somwan untuk kongcu. Dari jauh terdengar suara jawaban yang melengkingnya, Aku segera datang. Sebentar tampak berkelebat satu bayangan merah. Seorang gadis cilik yang badannya mengenakan pakaian serba merah, Dengan gerak cepat bagai kilat sudah meluncur turun ke hadapan kedua orang tua termaksud. Gadis cilik itu usianya kira baru 12 tahun. Di wajahnya yang bundar telur tertampak dua sujen. Di kedua pipinya, sehingga kalau ketawa tampak semakin manis. Rambutnya dikepang menjadi dua. Setelah tiba di depan kedua orang tua itu si gadis cilik dengan kelakuan mungil berkata, Ya ya, kenapa kalian melepaskan kawanan manusia jahat itu? Orang tua itu membentak dengan suara perlahan, Kongcu ada di sini kau harus kenal aturan sedikit. Bukannya lekas menemui Kongcu. Gadis cilik itu setelah mendapat bentakan, Lantas diam tak bersuara. Dengan lakunya yang sangat menghormatia lalu berjalan ke hadapannya Lim Tianghang lalu nye nyura dan berkata, Di sini Yongjie menghadap Kongcu. Lim Tianghang yang tenaganya diobral terlalu banyak, Badannya dirasakan sangat lelah. Dadanya dirasakan bergolak hebat. Setelah mendapat kesempatan sebentar untuk mengatur pernapasannya, Meskipun sudah agak mendingan, Tetapi kelihatannya seperti masih letih. Ketika ia mendengar dua orang tua dan gadis cilik itu semua pada memanggil ia Kongcu, Hatinya merasa heran bukan main sehingga bengong terlongong. Dengan perasaan terheran ia berkata, Aku yang rendah ada seorang shilim bernama Tianghang. Lu Jin kee barangkali kesalahan melihat orang. Pada saat itu si gadis cilik sudah mengeluarkan sebutir pil yang putih laksana perak dari dalam botolnya Dan lalu diberikan dalam tangannya salah satu dari dua. Orang tua itu, siapa lalu menyodorkan obat pil tersebut ke bibirnya Lim Tianghang sambil berkata, Kekuatan tenaga Kongcu sudah diobral terlalu banyak, Kini makanlah dulu ini pil soat somwan, hal yang lain nanti kita bicarakan lagi. Lim Tianghang menyambuti pil tersebut yang terus dimasukkan ke dalam mulutnya. Begitu abad itu ditelan, bau harum dan rasa sejuk memenuhi mulutnya. Sebentar saja otaknya lantas dirasakan jernih. Orang tua itu lalu berkata pula, Kongcu boleh mengasor dulu dan gunakan ilmu kekuatan tenaga dalam, sebentar lagi pasti pulih kembali kesehatanmu. Lim Tianghang menurut. Ia duduk bersemedi menenangkan pikirannya. Sebentar ia seperti orang tertidur nyenyak dan tak kala mendusin, dua orang tua tadi sudah tidak kelihatan batang hidungnya. Hanya itu gadis cilik berkepang dua yang masih berdiri di sampingnya. Lim Tianghang lantas berbangkit. Setelah gerakan tangan serta kakinya sekian lama, ia merasa kekuatannya sudah pulih kembali seperti sedia kala. Ia lalu menjura pada si nona cilik sembari berkata, Aku haturkan terima kasih kepada nona dan kakek nona atas budi kalian yang telah menolong jiwaku. Aku yang rendah, selamanya tidak akan melupakan. Gadis cilik itu lompat ke samping menghindarkan pemberian hormat si anak muda. Sambil ketawa cekikikan ia berkata Kongcu jangan begitu, ini benar membuat aku sangat tidak enak. Aku dipanggil Yongjie, selanjutnya kau panggil aku Yongjie saja sudah cukup. Lim Tianghang menyaksikan sikap gadis cilik itu yang kekanakan, dalam hati merasa senang. Maka ia lantas menghampiri sambil menarik tangannya dan berkata pula, Nona Yong, eh Yongjie, siapa dia itu? Mengapi dia kenal aku? Dan mengapa dia panggil aku Kongcu? Sepasang matanya Yongjie yang bulat hitam tampak berputaran, lalu sambil bersenyum ia menjawab, Yayaku dipanggil orang namanya Gin Siasyu, si kakek jenggot perat. Dan itu orang tua yang mukanya persegi orang memanggil padanya Cheng Fao Siu, si kakek baju hijau, tapi aku panggil padanya Syokong. Apa sebabnya mereka panggil kau Kongcu? Aku sendiri juga tidak tahu. Oh ya, benar kau memang Kongcu, bukan? Lim Tianghang dibikin tertegun oleh jawaban gadis cilik yang jenaka. Kenapa dan dari mana asal-usulnya julukan Kongcu yang diberikan padanya itu? Dan kalian tinggal di mana tanyanya? Hang Hang Tai, Danau Burung Hong, Hang Hang Tai ulang Lim Tiang Hong. Kemudian menyebut nama itu berulang, ia belum pernah dengar nama tersebut. Maka kembali ia bertanya Hang Hang Tai itu di mana letaknya? Aku tidak mau beritahukan palamu. Cuma di kemudian hari kau pasti akan tahu sendiri demikian jawab Yangjie sambil kedipkan matanya yang bulat. Apa sebabnya kau tidak mau beritahukan sekarang? Yaya tidak suruh aku memberitahukan padamu. Sehabis berkata ia lalu dongakan kepala melihat keadaan cuaca, kemudian berkata pula, Aku hendak pergi. Yaya tentu sedang menanti. Di kemudian hari, kalau bertemu pula, kita boleh bicara lagi sepuasnya. Tanda petik. Dan gadis cilik itu lalu goyang kedua kepangnya. Cepat bagai kilat tubuhnya melesat terbang. Seolah biang lala berwarna merah dadu yang melingkar setengah di angkasa, sebentar saja nona cilik itu sudah menghilang dari hadapan Lim Tiang Hong. Tapi sebentar kemudian dengan tiba si nona muncut lagi badannya di tengah udara, seolah bintang dari langit turun meluncur ke bumi, terus balik ke hadapan Lim Tiang Hong. Gerakannya yang begitu gesit dan gayanya yang manis menarik, seolah bidadari yang turun dari kayangan kelihatannya. Lim Tiang Hong yang menyaksikan tingkah lakunya telah dibikin termangu dan merasa sangat kagum sekali. Sebab ilmu mengentengi tubuhnya sendiri yang diberi nama Itxia Qianli, begitu meluncur mencapai jarak seribuli, meskipun sudah boleh dikatakan sangat hebat, tapi toh masih merasa dirinya kalah-kalau dibandingkan dengan ilmunya gadis cilik itu. Pada saat itu Yong Jie dengan paras muka berseri berdiri di hadapannya. Ia lalu berkata sambil mendorong pundaknya si anak muda, Kongcu, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu, tapi aku tidak berani mengeluarkannya. Tidak ada halangan, kau katakan saja. Ilmu pukulan tangan kosong dan ilmu pedang yang barusan Kongcu perlihatkan boleh dibilang sudah tidak ada tandingannya dalam kolong langit ini, cuma-cuma. Sayang rupanya kau belum yakinkan dengan sempurna betul, atau waktu latihannya terlalu singkat, sehingga belum menemukan bentuk yang sebenarnya. Hanya beberapa patah kata ini saja cukup untuk mengukur berapa tingginya kepandayan gadis cilik itu. Ilmu pukulan tangan dan ilmu pedang keptaannya orang tua penyipta yang dikatakan sudah tidak ada tandingannya dalam dunia oleh gadis mungil itu, mengapa kalau dimainkan oleh Lim Tiang Hang masih ada kekurangan apanya? Ini karena Lim Tiang Hang merasa agak sangsi tentang kekuatan dan kapandayannya sendiri. Kini, setelah si gadis cilik mengatakan hal itu, ia jadi sadar dan mengerti apa sebabnya. Maka ia antas berseru sambil menepuk pahanya sendiri. Eaah, aku sekarang mengerti. Tanda petik. Yang jie terkesiap, sambil pentang lebar matanya ik bulat lalu berkata dengan perasaan agak khawatir, apa perkataanku tadi ada salah? Bukan. Adik keciwi, aku sangat kagum kepadamu. Apa yang kau ucapkan tadi sedikit pun tidak salah. Waktu latihanku terlalu singkat demikian kata Lim Tiang Hang sambil menepuk pundak gadis kecil itu. Yang jie ketawa cekikikan dan berkata aku mana mengerti begitu banyak semua itu adalah kok cu yang mengatakan. Ia kata bahwa sesuatu ilmu harus dilatih dengan seksama dan dari latihan yang sungguh-sungguh itu baru dapat dimengerti akan artinya yang terdapat dalam ilmu itu, kemudian baru dapat memahami keseluruhan dari kebagusannya ilmu tersebut. Sehabis berkata kembali ia mengeluarkan sebuah botol obat dari sakunya yang lalu diberikan kepada si anak muda. Sebotol obat soat sombuan ini bolehkah simpan baik dan aku sekarang benar hendak pergi. Kongcu katanya. Kelakuannya mungil jenaka. Baru saja habis mengucapkan perkataannya, Lim Tiang Hang cuma melihat berkelebatnya sinar marah dan sebentar saja gadis cilik itu sudah berada di suatu tempat 20 tombak jauhnya daripadanya. Lim Tiang Hang masih berdiri terpaku di tempatnya. Ia merasa bahwa kepandayan ilmu silat itu benar tidak ada batasnya. Gunung tinggi masih ada gunung lain yang lebih tinggi lagi. Yang Jiye dalam usianya yang begitu muda sudah bisa memahami begitu dalam tentang kepandayan ilmu silat. Dari sini bisa diduga bahwa kokcu yang ia sebutkan tadi entah berapa kali lebih tinggi lagi kepandayannya. Setelah merenung sejenak, ia lalu memasukkan botol obat tadi ke dalam sakunya, lalu melanjutkan lagi perjalanannya ke arah selatan. Selewatnya satu perjalanan semalam suntuk, hari sudah menjelang pagi. Di sebelah timur sudah nampak warna kemerahan, sedang halimun pagi yang berwarna putih seperti asap nampak mengarungi seluruh jagad. Seolah hendak memperlihatkan Lim Tiang Hang dan kudanya yang sedang berjalan di tengah gumpalan awan. Baru saja ia putar kudanya ke suatu tikungan di satu jalanan gunung, tiba terdengar suara beberapa orang yang menyebut nama Buddha dan dari arah sebelah depan tampak mendatangi lima orang imam. Lima imam itu sudah pernah bertemu semuanya dengan Lim Tiang Hang. Mereka itu adalah para Chiang Bun Jin dari lima partai besar golongan Hian Bun. Yang pernah dilihatnya di gunung Siong San. Untuk sesaat lamanya hatinya bercekat. Tapi pada saat itu ia sudah tidak bisa membelokan arah kudanya lagi, maka ia pura seperti orang tidak mempunyai urusan apa hendak melanjutkan perjalanan lagi. Giyok Hieto Tiang dari Kun Lun Pei lantas berkata sambil kibaskan kebutannya, Si Chu, kenapa saat ini baru tiba pintu sekalian hampir semalam suntuk menunggui kedatangan Si Chu. Lim Tiang Hang lalu menjawab sambil menyoja, entah ada urusan apa toti yang sekalian menunggu kedatangan diriku yang rendah? Chiak Yan Iesu dari Ngo B.Y.P. lantas berkata sambil pelototkan matanya Si Chu, buat apa musti pura menanya? Kau sudah mempunyai nyali untuk berbuat, seharusnya ada mempunyai nyali juga untuk bertanggung jawab. Lim Tiang Hang kerutkan keningnya. Apa yang dimaksudkan kalian itu kejadian salah paham yang terjadi di Kotalok yang tanyanya tentang ini tidak lama lagi pasti bisa dibikin terang. Aku yang rendah juga sedang menyelidiki persoalan ini. Lam Gak Ko An Chu dari Heng San Pei berkata sambil ketawa dingin, banyak orang pada menyaksikan. Kejadian itu. Apa bisa jadi salah paham? Orang yang beribadat tidak gampang menjadi gusar. Hari ini kami juga tidak ingin menyulitkan kau. Cuma kami mintakah supaya suka ikut pintu untuk tinggal sementara di dalam kuil Lam Gak. Setelah urusan itu nanti menjadi terang, kami boleh mebebaskan kau lagi. Buat pihaknya orang golongan Hian Bun, ucapan Lam Gak Ko An Chu ini sebetulnya sudah terhitung yang paling merendah. Akan tetapi, mana mau Lim Tiang Hang dijadikan tawanan oleh mereka. Apalagi soal itu sebetulnya memang merupakan suatu soal penasaran hati baginya. Maka seketika itu sepasang alisnya lantas berdiri. Sambil ketawa bergelak ia berkata, Lim Tiang Hang bukan satu anak kecil, bagaimana mandah dipermainkan orang? Dengan terus terang ku beritahukan pada kalian, aku si orang Shilim dengan orang dari golongan Hian Bun sebetulnya tidak mempunyai dendaman dan permusuhan apa. Tidak ada sesuatu alasan bagiku untuk melukai orang secara serampangan. Tapi, jika kalian kukuh menganggap bahwa perbuatan itu aku yang melakukan, aku si orang Shilim juga bukan itu orang gampang mandah dihina oleh segala orang. Tian Hian To Tiang dari Chiong Lamp San lantas membentak dengan suara gusar, kau rupanya ada seorang yang belum mau mengucurkan air mati jika belum melihat peti mati. Lekas turun dari kudamu. To ayamu akan suruh kau belajar kenal dengan ilmu Tian Chao Chiang dari Chiong Lampai. Lim Tiang Hang tahu bahwa ia tidak mudah menghindarkan diri dari suatu bentrokan hebat, maka segera ia lompat tuun dari atas kudanya, dengan sikap menantang ia lalu berkata dengan suara dingin, kalian menghendaki bertempur satu lawan satu atau maju berbareng? Silahkan lekas turun tangan, siawayamu ingin melanjutkan perjalanannya lagi. Tian Hian To Tiang sudah bertekad bulat hendak menuntut balas bagi Liang Gye Kiam Hek yang sudah binasa, maka ia lantas membentak dengan suara keras, bocah, kau sungguh jumawa. Ia lantas melesat dan menyerang dengan tangan kosong. Serangannya itu sungguh hebat. Apalagi ia lakukan dengan sangat bernapsu hingga seolah gelombang angin puyuh yang menyapu dari langit. Lim Tiang Hang sudah tahu bahwa lima imam ini masing memiliki kepandayan tinggi dan kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat, hingga tidak mudah untuk menghadapi mereka. Maka tatkala melibat datangnya sambaran angin, ia lantas berkelit ke samping. Kemudian dengan menggerakkan satu tangannya ia memunahkan serangan Tian Hian To Tiang yang hebat itu. Tian Hian To Tiang, setelah melancarkan serangan yang pertama, lantas menyusulkan serangan lanjutannya dengan menggunakan ilmu Tian Chao Chiangnya. Dalam waktu sekejapan saja secara beruntun ia telah mengeluarkan 12 kali serangan dengan tangan kosong. Ini adalah untuk pertama kalinya bagi Lim Tiang Hang bertempur menghadapi musuh kuat sejak ia muncul di dunia Kang O. Saat itu ia kerahkan seluruh kekuatannya dan secara berani maju menyambuti satu serangan sangat hebat yang dikirim lagi oleh Tian Hian To Tiang. Kedua tangannya diputar sedemikian rupa sampai mengeluarkan sambatan angin laksana gelombang air laut. Dengan cepat ia sudah balik menyerang sampai 11 kali. Mereka berdua yang satu adaya seorang berbakat luar biasa dan yang lain merupakan satu tokoh rimba persilatan yang sudah mempunyai latihan puluhan tahun lamanya. Begitu bergebrak masing sudah bergerak cepat dan gesit seolah pertempuran antara harimau dan singa sampai anginnya yang timbul dari tangan. Keduanya membuat keadaan di sekitar medan pertempuran menjadi gelap karena berhamburannya abu dan batu. Tian Hian To Tiang mengeluarkan seluruh kepandainya. Ilmu pukulan Tian Chao Chiang Hoatnya telah diulangi sampai dua kali. Akan tetapi, lawannya yang masih berusia sangat muda bukan saja belum memperlihatkan tanda akan kalah, bahkan gerakan ti. Pusyayatnya makin lama kelihatan makin aneh dan kekuatan tenaga dalamnya semakin lama tampak semakin bertambah, sehingga dalam hati imam itu dia merasa cemas. Sebab dengan kedudukannya sebagai Chiang Bunjin dari salah satu partai besar, bertempur dengan seorang yang jauh lebih muda usianya, sudah merupakan satu ha yang sangat memalukan. Apalagi sudah lama belum juga mampu menjatuhkan lawan mudanya itu, lebih akan membuat namanya tercelah. Maka seketika itu ia lantas memusatkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya dan menyerang secara hebat sambil membentak, bocah rebah. Berbareng dengan seruannya itu, tangannya menyambar dada lawan. Karena serangannya kali ini dilakukan dengan seluruh kekuatannya yang ada, maka sambaran anginnya juga tampak lebih hebat daripada yang sudah. Sebelum serangan itu sampai anginnya saja sudah membuat kawannya yang menonton pada beterbangan jubahnya. Lim Tiang Hang agaknya sudah mulai naik darah. Dengan alis berdiri ia berkata sambil ketawa bergelak, belum tentu. Bersamaan dengan itu, ia juga melancarkan serangannya, yaitu kekuatan tenaga dalam yang sudah berpusat di kedua tangan anak muda ini lantas meluncur keluar menyambuti serangan Tian Hian To Tiang. Di antara suara benturan dan bentakan, Lim Tiang Hang tiba membentak pula, aku si orang Shi Lim juga akan membalas seranganmu ini. Mendadak badannya tampak bergerak maju. Tangannya mendorong perlahan ke depan. Angin Chao Hia yang keluar dari tangan itu seolah angin puyuh meluncur keluar. Dengan itu saja sudah keluar suara gemuruh. Dalam mengadu kekuatan untuk kedua kalinya itu, wajahnya Tian Hian To Tiang berubah seketika. Sudah terang ia telah mendapat luka di dalam yang amat parah. Lim Tiang Hang agaknya tidak mau berbuat keterlaluan, maka ia tidak menyusulkan serangannya yang lain. Jikalau tidak, jiwa imam Chiong Lempi itu pasti sudah tidak ada lagi. Tiba terdengar satu suara bentakan nyaring. Chiak Yan Iesu dengan serangannya yang sangat bebat telah menyerang Lim Tiang Hang dari samping. Ketua dari Ngobi Ye Pei ini sudah lama terkenal karena kekuatan tangan kosongnya. Kali ini ia melancarkan serangannya dalam membela kawan, maka kehebatannya lebih dari yang biasa ia gunakan. Lim Tiang Hang dengan cepat memutar tubuhnya. Dengan satu tangan memutar keluar dipakai untuk menyambuti serangan imam Gobi Ye tersebut. Setelah kedua kekuatan saling beradu, Lim Tiang Hang mundur tiga tindak. Chiak Yan Iesu dengan mati beringas kembali melancarkan serangan lanjutannya. Lim Tiang Hang keretak gigi dan mengangkat tangan. Ia hendak menyambuti serangan kedua dari ketua Gobi Ye Pei itu. Tepat pada saat itu, Cek Xiong Chu dari Kong Tong Pei tiba berseru Chiak Yan Tu Heng silahkan kau mengasor dulu. Biarlah Pinto yang melayani bocah sombong ini. Dan tanpa menantikan jawaban dari Chiak Yan Iesu ia sudah maju menyerbu sambil layunkan kedua tangannya. Dengan kecepatan kilat beruntun sampai sembilan kali ia melancarkan serangan hebatnya. Lim Tiang Hang yang memang sudah terluka di dalam, belum dapat kesempatan mengasuh, sekarang sudah mendapat serangan hebat lagi yang datangnya pun secara tiba, saat itu ia sudah murka benar. Dengau menahan rasa sakit di dalam badan anak muda ini mengeluarkan semua kepandayan warisannya si orang tua penyipta, tanpa merubah kedudukan menyambuti serangan Cek Xiong Chu yang hebat itu. Di antara berkelebatnya tangan dan bayangan orang serta sambaran angin yang gemuruh saling seliwer, terlihat pula dirinya Geok Hie Chu dari Kun Lun Pei yang tiba turut menyerbu ke Dayam Kalangan untuk menggantikah kedudukan Cek Xiong Chu. Sejak saat itu, kecuali Tian Hian To Tiang yang sudah terluka di dalam, empat ketua dari empat partai besar telah maju berbareng. Mereka menempur Lim Tiang Hang secara bergiliran. Mereka anggap diri dan kedudukan sendiri sebagai ketua partai tidak mau bertempur secara mengeroyok. Tetapi dengan mengambil siasat bertempur secara bergiliran demikian, tidak banyak biedanya lengan Kero mengeroyok. Lim Tiang Hang sekalipun sudah mendapat warisan kepandayan amat tinggi, juga merasa berat melayani begitu banyak orang kuat dari empat partai besar itu. Pada satu saat ia telah terkena serangan Geok Hie Chu dengan telak. Ia yang sudah terluka, kembali mendapat hajaran pelak, keadaannya bertambah tidak menguntungkan bagi dirinya. Darah nampak menyembur keluar dari mulutnya, badannya kelihatan sempoyongan seperti orang hendak rubuh. Lam Gak Ko An Chu yang menyaksikan itu lantas berkata sambil ketawa dingin, Sekarang aku mau lihat apakah kau masih berani keras kepala. Berbareng dengan itu, tangannya cepat bagai kilat sudah menyambar pergelangan tangan si anak muda. Lim Tiang Hang mendadak pentang matanya lebar. Sembari membentak ia balikan tangannya dengan Kero mendadak dan sudah berbalik mencekal pergelangan tangan Lam Gak Ko An Chu. Bukan kepalang kagetnya Lam Gak Ko An Chu tapi tiba ia merasakan lima jari tangan Lim Tiang Hang yang menyekalnya itu sudah tidak mempunyai kekuatan banyak lagi. Ia merangsek. Dua tangan berbareng sudah dipakai. Tangan yang satu mengebas hingga berhasil melepaskan cekalan pemuda itu, sedang tangan yang lain dipakai menyerang dada si anak muda. Lim Tiang Hang saat itu keadaannya sangat payah, sama sekali tidak mempunyai sisa kekuatan sekalipun berkelit saja. Dan tangannya Lam Gak Ko An Chu saat itu cuma lima enam din saja terpisah di depan dada Lim Tiang Hang. Asal kekuatan tenaga imam itu ditambah sedikit saja, pasti jiwanya Lim Tiang Hang melayang tanpa ampun lagi. Dalam keadaan kritis serupa itu, di tengah udara tiba terdengar suara bentakan halus. Satu bayangan putih melayang turun dari tengah udara. Hawa dingin sekali sudah mengurung di kepala Lam Gak Ko An Chu. Lam Gak Ko An Chu yang harus melindungi kepalunya dari serangan gelap itu, lantas hurungkan maksudnya meagambil jiwa Lim Tiang Hang. Kakinya menotol tanah dan badannya melejit ke samping. Saat itu orang pada tahu bahwa orang yang datang secara mendadak itu sudah berdiri di samping si anak muda. Orang itu dengan pedang dan sikap keren memandang mereka. Itu adalah Hang Hai Kowelon. Yang pernah bersama dengan Lim Tiang mengaduk gereja sia Olim Siye. Dengan alis berdiri dan menuding Lam Gak Ko An Chu, nona itu memaki, sungguh tidak nyana kalian yang berkedudukan sebagai ketua dari partai besar semuanya berani menggunakan keren dah begitu untuk menghadapi satu pemuda yang baru muncul di dunia Kang Ou. Nonamu ingin menanya kepada kalian, apakah keren itu pantas kalian lakukan? Akan kalian kemanakan kedudukan kalian yang sudah begitu tinggi? Chiak Yan Iesu sambil delikan matanya menjawab untuk menghadapi satu penjahat besar seperti dia ini tidak perlu kami gunakan tata tertib rimba persilatan. Hang Hai Kowelon berkata pula sambil ketawa dingin hari ini untuk sementara biarlah kalian merasa bangga dengan tindakan kalian itu. Lain hari nonamu akan cari kalian satu persatu membuat perhitungan hari ini. Lalu sambil menarik tangan Lim Tiang Hang Si nona hendak berlalu. Lam Gak Ko An Chu ketawa dingin. Apa kau pikir bisa berlalu dengan care begitu gampang ia mengejek? Hang Hai Kowelon goyangkan pedang di tangannya. Ia lantas membentak dengan suara nyaring, apakah kalian masih hendak bertempur? Tepat pada saat itu satu suara bentakan bengis tiba terdengar, kawanan Imam Durhaka. Sungguh besarnya li kalian. Tanda petik. Orang yang berada di situ semuanya pada terperanjat. Seorang aneh berperawakan tinggi besar dengan rambutnya yang merah tampak melayang turun seolah burung elang hendak menyambar mengsanya. Sepasang macu biru dari orang rambut merah itu menyapu kawanan Imam Sejanak, kemudian berjalan ke hadapan Lim Tiang Hang lalu dengan sikap sangat menghormat orang itu membungkukan badannya seraya berkata, Heksa Tan Chu Leng Hin di sini, harap kau cu muda suka memberi perintah, kawanan Imam Durhaka ini yang berani mengganggu kau cu muda bagaimana harus dibereskan. Lim Tiang Hang yang masih berdiri berusaha mengatur pernapasan sambil pejamkan matanya. Ketika mendengar perkataan orang yang baru datang itu, agaknya terkejut sekali. Kejadian sebelum itu sudah ada lain orang menyebutnya Kong Cu. Dan sekarang pangkatnya dijadikan lebih tinggi lagi. Ia dipanggil kau cu muda. Ini sesungguhnya membuat ia tidak habis mengerti. Tapi oleh karena pada saat itu ia masih perlu cepat menggunakan kekuatan tenaga dalamnya untuk menyembuhkan luka dalamnya, lagi pula ketika menyaksikan wajah orang yang mengaku bernama Leng Hin itu begitu jelek yang menyebalkan hatinya lantas timbul kesan tidak baik terhadapnya. Maka atas pertanyaan orang itu ia hanya menggoyangkan kepala, tidak menjawab permintaan Leng Hin tadi. Ia juga lalu pejamkan kembali matanya. Orang aneh berambut merah itu mendadak membalikan badannya. Wajahnya yang hijau dan kelihatan seperti tidak ada darahnya itu tiba kelihatan sangat bengis. Sepasang matanya yang biru tampak mendulik, dengan sikap garang ia berkata sambil ketawa dingin, Hai kawanan Imam Durhaka. Kalian sungguh terlalu memandang tinggi kepada Tian Chu Kau. Sampai perlu dengan kedudukan sebagai lima ketua partai besar mengeroyok satu anak muda. Leng Hin kini ingin tanya kalian, dengan mengandalkan jumlah banyak itu apakah tidak pandang matah Tian Chu Kau kami atau menganggap Tian Chu Kau kami tidak ada orang. Tanda petik. Perkataan orang Shileng itu selain galak, juga sangat pedas menusuk hati. Lam Gak Ko An Chu sudah lama berkelana di dunia Kang Kau. Ia tahu benar keadaan di seluruh dunia Kang Kau. Tapi ia belum pernah dengar di kalangan rimba persilatan ada satu partai golongan atau perkumpulan yang namanya Tian Chu Kau. Malah bukan cuma Lam Gak Ko An Chu saja yang tidak tahu. Empat ketua partai besar yang lainnya juga semuanya belum pernah ada yang dengar nama itu. Cek Xiong Chu maju ke depan dan berkata dengan suaranya ring, asal ada orang yang unjukkan diri urusan gampang diurus. Orang dari golongan Hian Bun yang sudah binasa di tangan bocah itu sudah hampir seratus orang jumlahnya. Kalau benar Tian Chu Kau mau mengakui dan menanggung dosa orang jahat itu, barangkali rekening ini nanti akan kami perhitungkan atas diri kalian orang Tian Chu Kau. Pada saat itu dari dalam rimba terdengar lagi satu suara aneh yang lantas disusul dengan munculnya dua orang yang aneh bentuk rupa dan tubuhnya. Yang satu adalah seorang gemuk pendek dengan potongan seperti gentong dan yang lain ialah seorang kurus kering tinggi macam galah bambu. Kedua orang itu tatkala berada di dalam kalangan, yang kurus kering sambil lulurkan tangannya yang panjang lantas berkata sambil menuding cek Xiong Chu. Urusan hari ini kalian hendak putuskan begitu saja atau menantikan kami turun tangan dulu? Chiak Yan Iesu yang adatnya paling berangasan, ketika mendengar perkataan itu berwoknya lantas pada berdiri. Dengan mat mendelit ia membentak dengan suara keras kau siapa. Berani kau keluarkan perkataan begitu sombong di depan kami. Orang kurus kering itu dengan sikap lebih bengis berkata dengan suara dingin kami adalah Tianlong Tan Chu Iai Tiang Siang dan Tecim Tan Chu Tian Lui. Dengan kedudukan kami sebagai Tan Chu, hendak membereskan kalian bangsa Imam Durhaka rasanya tidak terlalu menghina, bukan? Gobi, Kun Lun dan tiga partai lainnya di dalam rimba persilatan merupakan partai besar dari golongan orang baik. Sedang kedua orang itu hanya merupakan orang yang berkedudukan sebagai Tan Chu dari perkumpulan Tian Chu Kau yang belum menonjol dan sama sekali belum keluar namanya. Kini orang itu ternyata sudah berani mengucapkan perkataan demikian di hadaan para ketua partai besar itu, dapatlah diduga betapa gila dan sombongnya orang kurus dan gemuk itu. Ciyak Yan Iesu merasakan dadanya hampir meledak. Lam Gak Ko An Chu dan lainnya juga sudah pada gusar. Selagi orang lima partai besar itu hendak membalas dengan kata pedas, pada saat itu Lim Tiang Hang yang berdiri di samping setelah mengatur pernafasannya sebentar. Lukanya sudah mulai sembuh. Ia yang sejak tadi merasa jemuh terhadap tiga orang yang mengaku dirinya sebagai Tan Chu dari Tian Chu Kau itu, lantas berpaling dan berkata kepada Hang Hai Kolo mari kita pergi. Tapi selagi ia melangkahkan kakinya, Cek Siong Chu membentak, Jah Han Nam, apakira masih pikir bisa pergi. Berbareng dengan katanya itu, badan imam dari Hong Tong ini sudah bergerak naik ke atas. Seolah lakunya seekor burung besar. Badannya melayang turun lagi sambil pentang lima jari tangan, ia menyambar kepada Lim Tiang Hong. Sebelum tangan itu sampai, angin yang keluar dari jarinya sudah menyambar lebih dulu. Lim Tiang Hong sangat gusar. Sekonyong berbalik satu putaran. Tangannya juga terangkat dan jarinya menyentil. Kekuatan tenaga sebesar biji kacang yang tiada tampak wujudnya lantas meluncur keluar. Dengan memperdengarkan suara SRR-nya lantas menembusi serangan tangan Cek Siong Chu yang terus mengarah jalan darah Hoa Kee dan Soan Kee di tubuh imam itu. Ilmu tertinggi yang sulit dipelajari dari golongan Hyun Bun ini sudah tentu dikenal baik oleh Cek Siong Chu sampai di mana kelihayannya. Maka ia lantas berjumpalitan di tengah udara sambil memutar kedua tangannya. Dengan susah payah baru akhirnya berhasil juga ia menghindarkan serangan lihay itu. Bukan kepalang terkejutnya hati imam ini hingga setelah melayang turun kembali, imam Hong Tong ini cuma dapat berdiri melongot, tidak bisa berkata apa dan tidak mampu menggerakkan lagi kaki tangannya. Pada saat itu di dalam rimba tampak berkelebat satu bayangan padri tinggi besar. Setelah keluar seruan kaget dari mulutnya, bayangan tinggi besar itu lantas menghilang kembali. Lim Tiang Hang yang setelah mengeluarkan ilmunya yang dinamakan Cek Siong Wan Kang, kakinya tidak berhenti. Ia masih berjalan dengan tindakan lebar sambil menarik lengan Hong Hai Kowelon. Wajahnya Heksa Tan Chu berubah dengan mendadak. Dengan metu bersinar buah sia berkata sambil ketawa mengejek, kawanan imam tidak tahu diri. Kalian berani tidak pandang metu, Tian Chu Kau? Jikalau tidak diberi sedikit hajaran, kau tentunya masih anggap bahwa orang dari Tian Chu Kau gampang dihina. Ia lalu menggetarkan tangan kanannya. Berbareng dengari gerakan tangannya itu, meluncur keluar juga satu kekuatan tenaga yang tersembunyi dengan warna hitamnya. Cepat bagai anak panah meluncur dari busurnya serangan ini mengarah enam jalan darah di seluruh badan Cek Siong Chu. Cek Siong Chu, sebagai ketua dari Hong Tong Pei yang banyak pengetahuannya, segera mengenali bahwa serangan itu adalah serangan yang dinamakan Te In Moetek Hun Chiu. Seketika itu ia ketawa dingin, kedua tangannya digerakkan dari atas ke bawah hingga menimbulkan gulungan kekuatan tenaga dalam yang meluncur dari tangannya. Itu adalah satu tipu serangan simpanan dari Hong Tong Pei yang dinamakan Hong Seng Tian Kok, salah satu dari tujuh jurus ilmu pukulan Moin Chiang Hoat. Tatkala kekuatan tenaga itu meluncur keluar, hawa warna hitam dari Heksa Tancu sesaat itu lantas dibikin buyar. Lenghin menggeram. Wajahnya nampak gusar, sampai tulang di sekujur badannya pada berbunyi keretakan. Ia lalu angkat tangannya tinggi. Telapakan tangan yang hitam jengat tiba menjulur menjadi lebih panjang dan lebih besar. Orang ini sambil pendelikan matanya yang lebar, berjalan setindak demi setindak menghampiri musuhnya. Chiak Yan Iesu, Lam Gak Ko An Chu dan Giyok Hiye Chu sangat khawatir kalau Cek Xiong Chu tidak mampu menyambuti serangan ganasnya orang Xileng itu. Maka tanpa merasa semuanya sudah pada menggeser kakinya mendekati Cek Xiong Chu.